selamat pagi Pak Nana selamat pagi Ibu Nurul selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi mohon maaf Bu ditunggu sebentar lagi ini sedang persiapan untuk peserta baik terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi baik Bapak Ibu mohon maaf atas kendala teknis yang tadi telah terjadi insya Allah kita akan memulai webinar dalam 5 menit ke depan terima kasih selamat pagi sembari menunggu kegiatan untuk dimulai kami memingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan menuliskan institusi nama institusi di username sebagaimana yang dicontohkan dalam kolom chat yang ada pada Zoom terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih 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 selamat pagi selamat pagi selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya Bapak Dr. Nanang Surya di SAMM yang terhormat Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya Bapak Radityo Handri Toputro SAMM PhD yang terhormat Ketua Program Studi Doktor Manajemen Kampus Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya Bapak Ananda Sabil Hussein SAMKOM PhD yang terhormat Ibu Profesor Nurul Indarti Sivil Okonomkan MERS PhD Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kejahmada yang terhormat Bapak Profesor Yudi Fernando MBAM LogM Asosia Profesor di Universiti Malaysia Pahang selaku pembicara dalam webinar kali ini yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya serta yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu peserta webinar kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar Systematic Literature Review dan Conceptual Paper yang diselenggarakan oleh Program Doktor Manajemen Kampus Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya pada tanggal 4 Juni 2022 Tak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengandung gerakan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan secara fitual pada pagi hari ini Bapak dan Ibu hadirin sebelum memulai webinar saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah sambutan oleh Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya disusul dengan sesi mengenal program Doktor Manajemen Kampus Jakarta oleh Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama tentang menulis publikasi Systematic Literature Review oleh Profesor Nurul Indarti Civil Okonom Carmerge PSG dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agenda selanjutnya adalah pemaparan materi kedua tentang menulis dan mempublikasikan artikel konseptual oleh Profesor Yudi Fernando MBA M.O.F dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan diakhiri dengan sesi penutupan dan foto bersama demikian adalah susunan acara pada webinar hari ini untuk mempersingkat waktu mari kita mulai agenda pertama pada webinar ini yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Belujaya kepada Bapak Doktor Nanang Suryadi SEMM kami harapkan berkenan untuk memberikan sambutan serta membuka acara kepada Bapak Doktor Nanang Suryadi kami persilahkan baik terima kasih Mbak Kardina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin pada Sabtu pagi ini kita bisa kita bisa mengikuti webinar Sistematik Literature Review dan Conceptual Paper yang saya hormati Bapak Ibu Pembicara Ibu Prof Nurul Indarti PhD dari Universitas Kejamada lalu Profesor Dr. Yudi Karnando SEMBA dari Universiti Malaysia Pahang saya mengucapkan terima kasih atas kekenannya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini yang saya hormati juga Ketua Prodi BDMKJ Bapak Dr. Ananda Sabil Hussein Serta Sekdep Serta seluruh dosen dan mahasiswa dari program Dr. Manajemen Kampus Jakarta dan BDM di Malang Serta seluruh hadirin semuanya saya mungkin tidak tahu dari mana saja tapi saya kira ini luas ya ininya jangkauannya saya kira dari beberapa perguruan tinggi juga banyak yang hadir di sini kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan yang di inisiasi oleh BDMKJ jadi salah satu program studi yang ada di Departemen Manajemen di Departemen Manajemen itu ada dua program studi S1 yaitu Manajemen dan Pengwirausahaan lalu ada program studi S2 Magister Manajemen di Malang dan ada BDM di Malang juga dan ada yang di Jakarta ini program Dokter Manajemen Kampus Jakarta yang ketua program studinya adalah Pak Dokter Ananda Sabil dosen dan ini merupakan kesempatan bagi para mahasiswa terutama untuk S3 dan S2 serta bagi kami sebagai dosen juga dirasa sangat penting bagaimana kita membuat sistematik detractor review dan ini selain untuk menyiapkan tugas akhir baik untuk tesis atau disertasi juga biasanya ada untuk kita mengirim artikel-artikel jurnal itu juga ini salah satu cara kita membuat suatu artikel dan nanti kita bisa menyimak dari para pembicara yang saya kira sangat kompeten di bidang ini mungkin saya tidak bisa panjang lebar nanti kita bisa menyimak lebih lanjut lagi dari para pembicara yang saya kira ini sangat sangat berharga untuk kita ikuti sampai akhir dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara webinar sistematik literature review dan concept paper bisa kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Doktor Nanang Suryadi selaku ketua Departemen Manajemen atas sambutan dan pembukaan acara pada pagi hari selanjutnya yaitu sesi mengenal program Doktor Manajemen Kampus Jakarta oleh Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya kepada Bapak Radit Yohandri Toputro S.A.M.M.PhD kami persilahkan Baik Terima kasih Bu Kardina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Salam Kebajikan Selamat datang di program Doktor Manajemen Kampus Jakarta meskipun masih secara virtual Semoga para pembicara hari ini pada teman-teman mahasiswa panitia selalu dalam kondisi sehat hari ini saya ditugasi oleh Pak Ketua Departemen untuk menyampaikan perkenalan mengenal BDMKJ lebih dekat saya yakin di sesi hari ini sudah cukup banyak mahasiswa manajemen mahasiswa BDMKJ sendiri tetapi saya yakin juga disini ada beberapa hadirin yang belum mengenal tentang program dokter manajemen terutama yang di Kampus Jakarta izinkan saya dalam waktu 5-10 menit ke depan memberikan pengenalan jadi kalau tidak kenalkan tidak sayang hari ini kita acaranya BDMKJ tapi kalau belum mengenalkan tidak sayang harapannya memang dalam 10 menit ke depan teman-teman yang mahasiswa BDMKJ semakin sayang yang belum bisa menjadi sayang seperti itu baik mohon izin saya akan membagi di layar untuk menjelaskan memperkenalkan tentang BDMKJ apakah sudah terlihat ya layar saya Bukardina ini judulnya mengenal program dokter manajemen Kampus Jakarta kita memang tidak sedang mengenalkan seseorang tetapi kami berusaha untuk mengenalkan program dokter yang kami sudah inisiasi sejak 10 tahun yang lalu menjadi salah satu program dokter ilmu manajemen di Indonesia yang bisa menjangkau teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya BDMKJ ini merupakan kepanjangan dari program dokter ilmu manajemen yang ada di Kampus Malang yang sudah ada sebelumnya yang dibuka di kelas Jakarta jadi saat ini kampus kami memang beberapa kali pindah seperti itu ya tapi untuk kampus kami memang bergabung dengan kampus yang ada di UB Jakarta bersama fakultas-fakultas yang lain harapannya memang di tahun 2022 dan ke depan ini kami akan bisa menghadirkan ruang perkuliahan yang jauh lebih representatif yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa untuk proses pembelajaran ataupun proses-proses yang terkait akademik di kemudian harinya kami juga akan berkoordinasi menyediakan ruang perkuliahan yang lebih representatif baik untuk dosen mahasiswa juga karyawan agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih optimal pendiriannya jadi pada tahun 2012 kami mulai berdiri di Jakarta jadi kalau sekarang 2022 kami sudah memasuki usia ke 9 ke 10 statusnya kami adalah program dokter luar domisili atau PSDKU yang secara akreditasi sampai saat ini kami memang masih menunggu atau melakukan akreditasi di tahun 2023 untuk mencapai akreditasi A tetapi secara keseluruhan mengingat bahwa ini adalah bagian dari program studi dokter manajemen di kampus Malang kami yakinkan bahwa kurikulum pengajar dan sistem pendidikan yang ada di PDMKJ sudah memenuhi kriteria dikti yaitu akreditasi unggul tapi karena memang secara administrasi ini harus diakreditasi terpisah maka memang ini menjadi tantangan bagi kami untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga dari Universitas Brawijaya seperti halnya di Malang peminatan yang kami sediakan di PDMKJ melingkupi ada manajemen keuangan pemasaran operasional sumber daya manusia dan strategi kami harapkan dengan lima fungsional manajemen ini calon mahasiswa atau mahasiswa dapat memilih kajian riset keilmuan sesuai dengan bidang atau karirnya masing-masing kami juga menyadari bahwa mahasiswa kami merupakan berbagai macam latar belakang ada yang dari birokrat ada dari praktisi di swasta ada juga dari dosen sehingga kami memang mengembangkan peminatan di keilmuan dokter manajemen ini menyeluruh dari lima aspek fungsional manajemen memang sejauh ini yang paling banyak konsentrasi sejuta umat itu kami kebanyakan di keuangan dan pemasaran tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang saat ini sedang merencanakan untuk penulisan disertasi atau mahasiswa calon mahasiswa berikutnya untuk bisa akses untuk manajemen operasional SDM maupun strategi secara umum struktur kurung-kurung kami memang masih mengikuti pedoman dari Dikti dan mengikuti pedoman yang ada di kampus Malang secara total ada 52 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar dokter ilmu manajemen dari FBUB secara umum pada tahun pertama atau di dua semester awal itu akan ada mata kuliah wajib kemudian ada mata kuliah keminatan sebelum teman-teman mahasiswa ini terjun ke dalam disertasinya di dalam disertasi ini pun juga tidak dalam satu kali waktu tetapi ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk menjamin kualitas riset dan kualitas pembelajaran dan disertasi secara khususnya kemudian ini adalah beberapa contoh mata kuliah matrikulasi dan mata kuliah wajib yang umumnya diambil oleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah ini diampu oleh tim pengajar jadi kami berusaha menyajikan tim pengajar ini dengan berbagai macam perspektif harapannya agar teman-teman yang berkuliah di BDMKJ ini mendapatkan perspektif yang lebih luas lebih lengkap dari berbagai macam dosen yang memiliki kualifikasi sudah nasional maupun internasional kemudian ini adalah mata kuliah peminatan yang umumnya diambil sebagai persiapan bagi teman-teman untuk menempuh disertasinya kami juga menyadari bahwa di tingkatan doktoral ini sebagian besar teman-teman sudah memiliki peminatan maupun topik sejak awal tetapi tidak ada salahnya untuk kembali lagi mereview meninjau ulang bagaimana kualitas bagaimana pemahaman dari mahasiswa terhadap topik-topik di setiap peminatan tidak dipungkiri beberapa juga mengalami perubahan peminatan setelah mengetahui lebih dalam masing-masing peminatan manajemen ini tapi itu adalah bagian proses dari pembelajaran yang dapat kami sampaikan untuk masuknya nah ini memang merupakan salah satu cara yang kami tempuh untuk memastikan bahwa calon mahasiswa di BDMKJ ini memiliki syarat minimal dan mampu dalam menempuh perkuliahan yang kami rancang secara umum syarat pendaftarannya ada TPA untuk mengetahui potensi akademik teman-teman tes TPA saya kira saya kira sudah banyak tempat yang menyajikan BAPENAS misalnya kemudian TUFEL seperti ini kemudian indeks prestasi kumulatif normatif di atas 3 dan ada lulus tes wawancara tes wawancara ini untuk memastikan bagaimana komitmen teman-teman di dalam menempuh jenjang S3 karena penempuhan program doktoral itu tidak hanya sekedar kemampuan dalam menyelesaikan perkuliahan tetapi bagaimana juga melakukan manajemen waktu stres dan sebagainya sehingga memang kami harapkan syarat-syarat pendaftaran ini dapat dipenuhi secara minimal tidaknya agar teman-teman dapat optimal dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan nah kalau akhirnya ini kan slide yang biasanya ditunggu-tunggu berapa seperti itu biaya pendidikan berdasarkan tahun lalu untuk tahun ini kami masih belum mendapatkan peraturan dari rektor yang baru untuk uang kuliah tunggal persemesternya adalah 25 juta rupiah dan ini sudah meng-cover seluruh kebutuhan pendidikan teman-teman di BDMKJ harapannya memang teman-teman bisa lulus segera tidak sampai perpanjangan sehingga ini bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih BDMKJ sebagai lembaga pendidikan di jenjang doktoral teman-teman semua tentu saja dengan kurikulum yang kompleks tersebut kami juga didukung oleh dosen-dosen pengampu bukan hanya dari departemen manajemen sendiri tapi dari berbagai lintas departemen di FEBUB kami ada tiga departemen selain departemen manajemen ada departemen ilmu ekonomi kemudian juga ada departemen akuntansi kami berusaha menghadirkan dosen-dosen pengampu dari berbagai macam departemen untuk meningkatkan kualitas dan perspektif teman-teman terhadap satu kajian keilmuan selain dari dosen pengampu yang reguler mengajar ini kami juga menghadirkan beberapa program seperti yang kita hadirkan hari ini yaitu dosen maupun praktisi dari luar institusi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Berwijaya juga untuk melakukan pelengkap perspektif teman-teman dalam proses pembelajaran memang harapannya selama dua tahun ini kita terbatas secara online tapi di semester ke depan dan tahun-tahun ke depan ketika kondisi pandemi sudah berlalu kami harapkan dosen-dosen pengampu ini dapat bertata muka langsung dengan teman-teman di sini dan menghadirkan atmosfer pendidikan yang berkualitas nasional maupun internasional nah akhirnya jika teman-teman di sini tertarik atau ingin mengetahui lebih jauh tentang PDMKJ dapat menghubungi narah hubung di sini ketua program studi kami Bapak Doktor Ananda Zabil silakan dicatat emailnya kalau nomor HP mungkin nanti langsung Jabri ke Pak Sabil katanya itu rahasia karena Pak Sabil selaku KPS ini sering dihubungi oleh mahasiswa maupun calon mahasiswa sehingga sulit untuk menolaknya karena Pak Sabil itu baik banget atau juga bisa mengakses kepada tenaga administrasi kami di PDMKJ Bu Putri di nomor HP yang tercantum maupun email yang ada di layar kami harapkan setelah sesi hari ini banyak teman-teman atau calon mahasiswa terutama dapat menghubungi ketua program studi ataupun dari tenaga administrasi untuk menanyakan lebih lanjut apa yang saya sampaikan hari ini masih berupa trailer yang masih sedikit sekali masih banyak informasi-informasi yang tailor-made nanti seperti apa-kapan harus masuknya nanti akan dapat dijawab oleh Bapak Dokter Ananda Sabil maupun Ibu Putri secara lebih lanjut karena hari ini ada materi yang tidak kalah lebih pentingnya tentang sistematik literatur review harapan saya seperti yang disampaikan oleh Dokter Nanang Suryadi tadi kegiatan hari ini dapat membantu teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang sistematik literatur review bagi mahasiswa yang sudah siap di dalam tahapan disertasi bisa mendukung proses pemilihan atau penentuan penyusunan disertasinya sekian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini semoga berkenan mohon maaf atas salah kalimat kata yang saya ucapkan dalam perkenalan BDMKJ ini semoga teman-teman sehat selalu dan selamat mengikuti kegiatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Radhi Tiohandri Tokutra SAMM PHD atas pemaparan dengan lengkap tentang program dokter manajemen kampus Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dimulai dari sejarah peminatan struktur kurikulum kualifikasi pengajar hingga terkait pendaftaran serta informasi bahwa program dokter manajemen kampus Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Pendidikan yang prima dan berkualitas Bapak dan Ibu yang berbahagia marilah kita memasuki acara inti pada hari ini yaitu pemaparan materi pertama tentang menulis publikasi Systematic Literature Review oleh Ibu Profesor Nurul Indarti Civil Econom Conference PHD yang merupakan Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada yang mana akan dipandu oleh Ibu Ikhtiara Kaidani Isyaringa SAMM PHD selaku moderator untuk sesi pertama webinar ini beliau adalah dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk sesi satu akan saya serahkan kepada Ibu Ikhtiara kami persilahkan kepada Ibu Doktor Ikhtiara dan Profesor Nurul Indarti terima kasih terima kasih Mbak Kardina selaku MC Jadi Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang selamat pagi selamat datang di acara webinar kali ini yang diselenggarakan seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sekretaris Departemen jadi ini adalah salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh PDMKJ FEPUB hari ini saya selaku moderator nama saya adalah Ikhtiara Kaideni Sarina pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana publikasi SLR mohon izin Prof Nurul saya sedikit akan menjelaskan mengenai tata cara mengikuti webinar kali ini yang pertama adalah Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengikuti dengan mengikuti pemaparan dari pemateri dengan menonaktifkan microphone selama paparan berlangsung setelah pemaparan dari pemateri nanti akan ada sesi tanya-jawab Bapak Ibu silahkan jika ingin ada yang ditanyakan silahkan untuk mengaktifkan microphone ataupun raise hand untuk waktu yang diberikan oleh panitia berkaitan dengan sesi satu nantinya akan berlangsung sampai jam 11 siang dengan sesi tanya-jawab mulai dari jam setengah 11 jadi atau mungkin nanti akan ada keluangan waktu yang mungkin bisa diberikan oleh Prof Nurul nah sebelum kita mulai karena ini sangat menarik sekali materinya perlu saya ceritakan atau biasa saya sudah kenal dengan Prof Nurul sepertinya jadi saya membaca sedikit sekali mengenai CV Prof Nurul Indarti yang sangat aktif sekali membuat paper paper di skopus SSCI dan lain sebagainya untuk CV beliau saya baca ini mahu sekali jadi yang pertama beliau ini adalah lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada kemudian menyelesaikan S2 di Fakultas Economics and Social Sciences di Acer University College dari Norwegia dan juga dari Norwegian School of Economics and Business kemudian PhD beliau dari University of Groningen Faculty of Economics and Business beliau juga sangat aktif sekali sangat aktif sekali berkaitan dengan berkaitan dengan administrasi dan posisi dan pekerjaan berkaitan dengan Head of Department of Management jadi beliau adalah Ketua Departemen Management dari tahun 2021 sampai sekarang dan kemudian ada beberapa publikasi yang mungkin saya bisa ceritakan sedikit publikasi mengenai Sistematic Literature Review yang beliau produce yang pertama di tahun 2021 yang sangat menarik bagi saya membacanya adalah berkaitan dengan Sistematic Review of Halal Supply Chain yaitu di 2020 di Journal of Islamic Marketing kemudian Sistematic Literature Network Analysis of the Innovation Policy Mix Concept ini di Journal Leadership in Organization di 2021 jadi saya pikir Bapak Ibu juga bisa melihat CV beliau dan membaca banyak sekali publikasi-publikasi yang sudah dihasilkan oleh karenanya saya pikir materi hari ini sangat menarik jadi saya mungkin langsung berikan kepada Prof Nurul untuk menyampaikan materi hari ini berkaitan bagaimana menulis publikasi SLR Baik terima kasih Bu Moderator Bu Ikhtiara PhD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua Horm Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan di Departemen Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Bapak Doktor Nanang ada Pak Sekretaris Departemen yang tadi sudah menyampaikan informasi tentang PDM Kampus Jakarta ini saya jadi belajar dan tahu informasinya Pak Sekdep terima kasih lalu saya posting di grup Pamung Departemen Management FAB kita mau buka nggak ya di Jakarta saya bisa belajar dari Universitas Brawijaya Bapak Ibu peserta Bapak Ibu kolega dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis rekan-rekan mahasiswa ini saya juga melihat beberapa nama bukan dari Uni Braw ya tampaknya ini terbuka untuk umum dan sebagian besar mungkin sudah pernah ikut juga materi saya jadi saya disclaimer dulu bahwa materinya mungkin tidak terlalu banyak berbeda kalau Bapak Ibu pernah menyimak materi saya terkait dengan systematic literature review di beberapa perguruan tinggi yang lain Alhamdulillah ini saya diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan Universitas Brawijaya khususnya program dokter manajemen kampus Jakarta dan silaturahmi dengan Bapak Ibu semua terima kasih atas undangannya jadi saya diberi waktu sekitar satu jam lebih ya kalau tidak salah Ibu moderator yang cantik betul Ibu baik mohon izin saya berbagi layar dan tadi sudah saya diseminasikan juga materi artikel yang membahas tentang systematic literature review dan PPT ya untuk mudah-mudahan bisa memudahkan gitu karena beberapa tayangan saya akan bersumber dari artikel-artikel tersebut ini saya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Iktiara mungkin tidak saya sampaikan kembali ini agenda kita saya akan mencoba berbagi terkait dengan tahapan publikasi mungkin secara personal karena ini kaitan apa yang kita bahas hari ini adalah publikasi baik itu konseptual nanti dengan Prof. Yudi ya kemudian yang saya adalah systematic literature review terus kita mengenal apa itu kajian literatur tipenya seperti apa manfaat tujuannya dan yang lebih menantang itu adalah tahapannya termasuk kaitannya terkait dengan proses publikasi mungkin saat saya berbagi proses penulisan yang ini ditujukan untuk publikasi saya akan cerita juga sedikit pengalaman kami berjiwakunya dengan publikasi ini mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan di durasi satu jam lebih kalau tidak salah satu setengah jam karena biasanya materi ini di atas tiga jam tapi ini saya padatkan karena karena tadi saya share dulu ya PPT-nya biar mungkin beberapa slide tidak akan saya jelaskan secara detail in term of due to the time limitations jadi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa saya sering sekali membuat tahapan publikasi untuk perjalanan pemikiran atau perjalanan riset yang saya lakukan yang mungkin ini juga dilakukan oleh teman-teman jadi yang pertama saya biasanya dulu pengen sekali ikut conference terutama ketika mengambil S3 conference itu sebenarnya cara 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 paling menyenangkan untuk bisa escape dalam tanda kutip dari rutinitas terutama ketika kita ngambil program S3 ya maka ketika memilih conference kadang tujuan utamanya itu tempatnya dimana nih negaranya mana gitu tapi ya kemudian kita linkan dengan tema dan kualitas conference karena banyak sekali conference yang mungkin juga abal-abal tapi secara prinsipal kenapa selain karena jalan-jalan tadi ya kenapa ini perlu conference di conference ini untuk beberapa conference baik kita akan menjadikan conference itu sebagai forum disseminasi gitu untuk gagasan awal penelitian kita sehingga dapat feedback komentar saran untuk perbaikan ini kalau conference-nya baik maka hati-hati dalam memilih conference it's not only for laser ya jalan-jalan gitu di sisi yang lain conference ini ada deadline jadi ada lini masa tertentu yang saya pribadi ketika bekerja melakukan publikasi terkadang ini solo career ya sendirian dalam arti bahwa bukan saya menulis sendiri tidak ada deadline sehingga ketika ada ju ada lini masa tertentu kalau conference itu ada penerimaan abstrak extended abstrak misalnya kemudian pengumuman full paper dan sebagainya itu memaksa kita untuk akhirnya menulis dan kemudian dilanjutkan dengan publikasi saya punya beberapa paper yang mungkin tidak saya bagikan semua di forum yang luar biasa ini bahwa itu ada staging dari conference ke jurnal hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa ini harus berhati-hati terutama ketika kita adalah dosen di Indonesia yang nanti akan ada evaluasi penilaian angka kredit di mana harus ada perbedaan signifikan antara conference paper dengan jurnal paper jadi kalau kita merasa bahwa material yang kita miliki tidak terlalu bervariasi tidak terlalu luas dan dalam maka mungkin conference tidak menjadi pilihan karena sayang kalau menurut saya kita hanya publish conference mending itu difokuskan untuk jurnal sehingga jurnal itu adalah akhir dari sebuah perjalanan riset pemikiran yang kita lakukan nah ini menjadi penting nah saya juga ingin sampaikan bahwa ini adalah proses yang akan kita alami mohon maaf ini memang gambarnya bapak-bapak semua tapi mungkin publikasi itu sometimes somehow male dominated society banyak laki-laki disana tapi poinnya bukan masalah gender ini adalah proses adalah ilustrasi yang menggambarkan bahwa ini situasi yang akan kita alami until the paper get published accepted and get published kita akan kita akan melalui banyak orang-orang ini dan some are nice some are no mungkin nyebelin juga ini yang mau gak mau harus mau kita akan melalui proses ini nah di sisi lain menghasilkan sebuah publikasi it's a matter of writing saya merujuk salah satu buku yang ditulis oleh William Zinser ini kalau bapak ibu tertarik beli bukunya itu biasanya ada di pariplas ya di bandara gitu dia mengatakan bahwa writing is the hard work menulis adalah pekerjaan yang sulit explicitly written hard work a clear sentence is no accident jadi menulis kalimat yang jelas itu bukan sebuah kebetulan ini perlu beberapa kali untuk menghasilkan kalimat kadang muncul di awal kadang gak muncul gitu sehingga kita sampai pada moment of despair jadi mulai frustrasi desperate if you find that writing is hard it is because it is hard jadi teman-teman menulis itu sulit atau dalam bahasa lebih positif tidak mudah writing is an act of persuasion jadi menulis itu adalah tindakan mempersuasi persuasi itu apa berarti kita melakukan penyampaian gagasan kita membujuk orang lain untuk bisa memahami what we are talking about tapi ini dalam bentuk written sehingga kita harus care in term of method and theory jadi ada care method itu berarti kita tahu gimana nulisnya menggunakan konsep atau teori tertentu kita harus peduli terkait dengan ini nah ini adalah proses yang kita alami ketika kita menulis terutama rekan-rekan S3 ngambil program S3 dan ada syarat publikasi atau rekan-rekan dosen this is our job jadi kalau kita gak punya passion untuk melakukan seperti ini mungkin dosen mahasiswa S3 bukan pekerjaan kita kita bisa refleksi kerang parus ngambil S3 menyulitkan diri makanya yang disebut dengan PHD permanent damage nah tipe menulis ini banyak scientific paper itu banyak mungkin Bapak Ibu sering melakukan yang pertama original article ini based on original research empirical umumnya adalah empirical ada juga yang case report saya beberapa kali menulis untuk case chapter tapi untuk dalam bahasa Indonesia ada juga dalam bahasa Inggris tapi tetap di Indonesia kita diterbitkan oleh penerbit Indonesia itu program MM FVBUGM kemudian ada yang review original article ini juga ada yang conceptual paper meskipun dia tidak berbasis pada empirical work mungkin nanti setelah saya ada Pak Yudi akan berbagi bagaimana menulis conceptual paper saya punya satu pengalaman yang terbit di jurnal kedua dan itu prosesnya sangat susah sampai lima kali ditolak tapi karena baru satu pengalaman jadi mungkin tidak bisa untuk dibagi karena tidak bisa dipelajari polanya yang hari ini yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa ini adalah yang tipe review ini detail analysis of research on specific topic ini juga bentuk scientific paper kalau commentary editorial letter to editor ini mungkin level-level yang profesor-profesor di luar yang dia menjadi editor dan sebagainya mereka melakukan seperti itu nah kemudian yang berikutnya adalah how to choose jurnal bagaimana kita memilih jurnal nah karena tipe paper kita ini adalah review maka kita perlu cek jurnal yang scope kemudian terutama scope scope jurnalnya tipe-tipe paper yang dipublish di jurnal itu mereka menerima gak literatur review paper seperti halnya misalnya untuk konsep paper kalau di Indonesia dulu saya adalah editor in chief gejah mada international jurnal kami declare pada saat itu kami tidak menerima conceptual paper any conceptual paper we only receive original empirical paper yang tidak sangat ekonometrik itu di 2012 kita state sehingga ini menjadi penting karena saya punya beberapa pengalaman paper kita itu direject because of the aim and the scope of jurnal jadi it is not because of the quality of the writing tapi tema kemudian tipe artikel persoalannya adalah karena kita ini manusia dan kita merasa sudah menginvestasikan segala efek kita to write the paper when we submit and get rejected the first time itu benar-benar painful sometimes for some people nah ini yang kita harus kelola maka saya beberapa kali harus kita cek nih kalau ranking impact ya penting ya teman-teman ranking itu kita sudah berjibaku dengan proses publikasi tapi tidak ada ranking atau impact atau visibil atau malah itu abal-abal jadi nanti akan bermasalah mungkin ketika kita mengajukan penilaian angka kredit kalau itu dosen atau mahasiswa menjadi isu ketika menjadi persyaratan untuk kelulusan jadi mending sekaligus yang sesuatu daripada yang abal-abal yang gak kalah penting ini juga rejection rate ini bisa dicek tapi kalau rejection rate ini kadang beberapa jurnal dia tidak announce tapi kita bisa punya impresi kalau dia key 1 key 1 banget hak indeksnya sangat tinggi itu mungkin it's not easy atau easily to get rejected nah tadi apalagi untuk rekan-rekan pemula rejection rate dan rejection experience itu memang diperlukan tetapi kadang mungkin ukur badan kalau saya dulu seperti itu jadi membuat mimpi itu yang kira-kira achievable dream kalau saya dulu waktu S2 saya ingin publikasi saya itu masuk di jurnal internasional yang di Indonesia waktu itu yang sangat happening itu adalah kelola begitu nama saya muncul tapi akhirnya pembelajaran kan harus lebih baik ekspektasi kita akan naik kalau kita sudah bisa naik di level tertentu sehingga kalau kita terlalu tinggi mengejar mimpi jatuhnya itu sangat sakit nah ini harus kita kelola karena menulis itu prosesnya seperti ini lama tidak sebentar ini perlu konsistensi endurance nah konsistensi dan endurance itu sometimes in terms of feeling emotion dan emotion harus kita kelola oke ini yang tadi saya maksud dengan scope jadi kita bisa cek teman-teman itu ada di scope of journal dia menerima review gak papernya terus fokusnya apa saja nah kalau di JEE ini dia menerima dan mungkin kita bisa lihat juga dalam sekian tahun terakhir mereka punya publikasi bidang ini gak even ini sudah dilihat saya tidak sering saya sering sekali juga ditolak karena scope saya beberapa kali juga submit di jurnal ini selain artikel saya yang diterima dia menolak padahal menurut saya ini it's about islamic thing halal juga tapi rejected because of the scope ini yang sometimes justifikasi editor kita gak bisa tolak juga nah ini juga dilihat disini ada review jadi JEMA ini JEE ini adalah beberapa artikel yang saya punya publikasi di di jurnal ini di outlet ini baik nah Bapak Ibu kajian literatur itu bisa ada dua ya umumnya kajian literatur itu kenapa ada dua output ya umumnya kajian literatur itu bisa untuk riset kita original empirical research bisa juga untuk publikasi nah sesi hari ini kan fokusnya adalah kajian literatur sistematik terutama yang sistematik untuk publikasi sehingga kita bisa buat sendiri atau kalau untuk original research paper kita bisa merujuk hasil literatur orang lain nah seperti yang sudah saya share ini adalah contoh contoh-contoh yang mungkin bisa menjadi acuan untuk publikasi untuk kita menjalankan riset di bidang tertentu misalnya terkait dengan halal terkait dengan inovasi terkait dengan etic entrepreneurship terkait dengan green manufacturing nah artikel-artikel ini bisa menjadi rujukan karenanya ketika kita melakukan publikasi kalau kita ingin banyak disitasi artikel-artikel dengan nuansa sistematik literatur review itu bisa dilakukan jadi kalau kita ingin mendapatkan amal jariah besar karena ini nanti akan punya chance untuk disitasi tulislah artikel-artikel seperti ini tapi kalau kemudian tidak memungkinkan kita bisa buat hanya untuk bagian dari empirical original paper kita jadi karena ini terkait dengan bagaimana melakukan publikasi untuk kajian literatur mungkin saya akan cerita apa itu kajian literatur literatur review itu adalah ringkasan tentang suatu topik di bidang penelitian tertentu yang ini akan mendukung identifikasi pertanyaan penelitian secara spesifik sehingga ada yang mengatakan bahwa doing literatur review is basically kita akan answering these questions how researchers really arrive at their research question jadi bagaimana kita benar-benar menemukan pertanyaan penelitian karena the essence of doing research itu sebenarnya adalah find the answer find the answer karena kita punya pertanyaan penelitian jadi kalau kita mau research and then we do not have kita tidak punya pertanyaan penelitian kita tidak perlu research maka menjadi penting maka di pemaparan metodologi kita akan bermula poin departure nya adalah pertanyaan penelitian yang pertanyaan penelitian itu bersumber dari masalah penelitian nah kajian literatur ini kemudian banyak ragam ada dua kalau dibedakan dari sistematika proses the way we make jadi cara kita membuat kajian literatur itu adalah yang tradisional atau naratif tradisional naratif ini sebenarnya kalau teman-teman pernah S1 S2 itu kita sudah melakukan atau kalau kita publikasi yang empirical studies kita sudah melakukan kajian literatur naratif dan yang kedua kajian literatur struktur atau sistematis nah untuk sedikit pengalaman saya di publikasi saya belum punya kajian literatur yang tradisional itu get publis saya punya kolega di fakultas farmasi profesor Abdul Rahman beliau ini dulu pernah dalam satu forum dengan saya juga berbagi dengan tentang kajian literatur beliau ini justru tidak pernah melakukan publikasi kajian literatur yang sistematis jadi beberapa publikasinya adalah yang noratif literatur review saya cukup surprise ya kok bisa ya kemudian saya tanya waktu itu bagaimana mungkin karena saya punya impresi bahwa di bidang kita bisnis school sekolah bisnis karena kita keperlakuan naratif ini sangat susah menurut saya yang literatur sistematik aja tidak mudah apalagi yang naratif nah saya kemudian punya simpulan bahwa mungkin nature nya gak sama beliau ini adalah dari fakultas transformasi jadi di natural science mungkin beda kali naturnya saya waktu itu ngisi juga di arsitektur mereka cerita juga bahwa di arsitektur sering menemukan kajian literatur relatif ya di bidangnya jadi ini mungkin sedikit informasi gak tau benar atau tidak ya tapi saya punya impresi bahwa it is more challenging lebih sulit ya lebih menantang untuk bidang kita ya bidang keperilakuan bidang social science karena mungkin bidangnya kan bergerak sehingga parameternya itu menjadi susah nah kenapa ini ada yang mudah yang tidak mudah ya karena kajian literatur tradisional ini tidak jelas tidak dijelaskan secara gamblang dan eksplisit bagaimana kita melakukan prosesnya terutama terkait dengan pemilihan sumbernya sehingga akan sangat mudah dikritik karena dia kurang akurat tidak subjektif tidak objektif atau subjektif dan tentu bias nah karena keperilakuan riset keperilakuan sosial ini sebenarnya sudah cukup subjektif kalau prosesnya tidak sangat jelas protokol riset ini yang kemudian akan sangat mudah diserang dalam proses publikasi terutama tapi kalau untuk bagian dari disertasi fine-fine aja nah ini yang kemudian membedakannya dengan tradisional kajian literatur terstruktur itu ada pemilihan sumber bacaan yang jelas kita punya kriteria tertentu strukturnya ini logis sehingga kemudian ketika bicara kualitas sebuah paper atau riset yang dilakukan ini ada elemen kualitas penelitian yang biasanya ditanyakan aspek reliability dan kemudian aspek validitas ini juga berlaku untuk kajian literatur sistematik jadi kajian literatur sistematik itu riset riset metodologi juga ada riset metodologinya dan kita tidak perlu ke lapangan maka ketika kemarin ada pandemi kalau kita bisa lakukan ini ya sebenarnya sangat menguntungkan untuk publikasi nah sedikit tambahan dari pendekatan ada dua ya ada metasintesis dan ada meta-analisis ini yang terkait dengan fokus kajiannya untuk temuan-temuan yang studinya relatif kualitatif itu nanti kita bisa sebut dengan metasintesis atau meta-analisis banyak temuan untuk yang studinya kuantitatif saya pernah beberapa kali diminta oleh peneliti tertentu dia minta bisa gak di-share score beta bisa gak di-share score adjusted score untuk risetmu kamu punya interaksi mediasi moderasi boleh gak di-share temuanmu nah mereka tampaknya sedang melakukan kajian literatur gaya-gaya seperti ini oke nah apa sih manfaat kajian literatur satu kita akan mendapatkan gabaran latar berakang yang menyeluruh tapi spesifik jadi keseluruhan the whole story but spesifik topik tertentu sehingga kita bisa meng-highlight menggarisbawahi bahwa ini penting untuk dilakukan karena sering ya kalau riset itu kan kita harus mengatakan oh penelitian ini penting topik ini penting nah kalau kita melakukan kajian literatur we can say like that kemudian mempersempit satu topik menjadi lebih spesifik dan jelas dan yang tidak kalah penting dari manfaat kajian literatur kita punya ide kita bisa dapat ide baru melalui apa identifikasi penelitian atau inkonsistensi pada topik tertentu sehingga saya kadang sering kalau ketemu dengan mahasiswa S3 atau S2 yang yang dalam proses penulisan awal disertasi atau tesisnya saya tanya Anda mau riset apa ah itu dia benar loh saya juga bingung mau riset apa nah berarti dia tidak membaca nah gitu karena kalau dia membaca dia bisa bisa tahu banyak ide karena apa tujuan kajian literatur secara spesifik itu bisa membedakan what has been done and what needs to be done jadi bisa membedakan apa yang telah dilakukan oleh riset orang-orang lain di bidang tertentu sehingga kita tahu kita harus melakukan apa kan gitu ya kalau teman-teman rekan mahasiswa S3 Anda tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang lain Anda tidak akan tahu apa yang perlu dilakukan kan gitu atau jangan-jangan apa yang akan Anda lakukan itulah yang sudah dilakukan oleh orang lain apa isunya nggak baru padahal riset itu harus penting dan baru kemudian mensintesiskan ide atau teman penelitian dan dapat sesuatu yang baru kemudian identifikasi variable penelitian yang penting jadi kalau kita tidak melakukan kajian literatur kita nggak tahu nih topik etik entrepreneurship variable-variable pentingnya apa topik inovasi variable pentingnya apa karena saya bidangnya inovasi entrepreneurship knowledge management semua bisnis misalnya ini apa nih variable pentingnya kemudian yang tidak kalah apa nih tujuannya adalah rasionalisasi signifikansi masalah penelitian riset itu kan sebenarnya riset dan yang kita lakukan dalam konteks riset itu kan sebenarnya rasionalisasi mengapa itu jadi penting untuk dilakukan rasionalisasi adalah menyajikan argument membangun pendapat bahwa ini perlu dilakukan itu adalah output dari tujuan kajian literatur kemudian mengidentifikasi spesifik metodologi jadi misalnya di penelitian perusahaan keluarga ini banyak sekali penelitian dilakukan untuk melihat proses bagaimana konflik terjadi bagaimana proses suksesi nature-nya adalah kualitatif kemudian kita tahu bahwa the majority of the study dalam konteks perusahaan keluarga adalah kualitatif in the sense kenapa gak dengan kuantitatif pengujian teori misalnya ketika kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan keluarga di satu negara kan memungkinkan untuk dilakukan survei ini menjadi dasar kemudian menempatkan konteks kebaruan sekali lagi teman-teman kebaruan itu menjadi elemen penting penting kemudian kebaruan itu menentukan bahwa kajian Anda itu nanti akan ada yang ngelirik jadi kalau risetnya gak penting topiknya gak penting dan tidak baru ya sudah Anda hanya akan memberikan output sampah-sampah akademik publikasi Anda mungkin gak akan accepted atau kalau accepted no one will read gak akan ada yang baca ini menjadi penting nah kajian literatur ini secara spesifik karena terkait dengan rasionalisasi masalah penelitian ini umumnya akan dipakai untuk riset-riset yang tipe risetnya adalah problem oriented riset dan ini yang banyak dipakai untuk publikasi jadi riset itu ada dua ada problem oriented dan ada applied research ada basic research itu nanti domain masalahnya adalah problem oriented research dan applied research itu problemnya adalah problem solving research dan kemudian subject matter research yang itu umumnya tidak dipublikasikan kalau Anda mau menyasar publikasi ya domain masalahnya harus seperti ini which is coming from where ditemukan dari kajian literatur jadi Anda bisa menemukan masalah penelitian untuk menentukan pertanyaan penelitian Anda apa itu dari ikro membaca literature review itu esensinya adalah ikro ikro and then ikro again jadi baca baca dan bacalah nah kemudian yang saya lakukan metode untuk kajian literatur sistematis itu adalah bibliometrik ini pendekatannya berbasis statistik karena karena dia akan mengumpulkan menganalisis beragam artikel publikasi lainnya baik dalam buku handbook gitu ya dalam tema tertentu dan ini kemudian dengan pendekatan citation analysis dan co-citation analysis ada juga teknik kajian literatur sistematik yang tidak dengan bibliometrik tapi umumnya untuk yang sistematik yang sistematik itu umumnya adalah bibliometrik jadi berbasis statistik nah karena nature-nya dengan statistik kita akan gunakan pirantiluna tertentu nah untuk konteks saya saya menggunakan POP software Bapak Ibu bisa unduh ini karena ini gratis ya publish or perish software baik itu untuk yang apa kalau pakai apple gitu ya saya kebetulan pakai apple dan yang bukan pakai apple ya itu ada sendiri versi terbaru itu kalau saya cek kemarin ada di bulan Mei 2022 jadi dia sering sekali mengupdate POP ini berbasis Google Scholar jadi semua linknya meskipun di versi terbaru itu sudah bisa kita batasi di advance researchnya bisa kita batasi kita mau pakai publikasinya mana gitu tetapi nature-nya ini adalah Google Scholar jadi Google Scholar itu berarti semua bisa kita dapatkan dapatkan itu bukan artikelnya ya file ya bukan tetapi kita dapat informasi bahwa ada artikel-artikel ini yang kemudian terlacak oleh POP software Hitside ini adalah software lain yang dia akan berbasis pada web of science database jurnalnya jadi jurnal-jurnal yang berkualitas sangat bagus di bidang sangat bagus maksud saya apa konsekuensinya kalau hanya berbasis pada jurnal-jurnal yang sangat high qualified jurnal ada beberapa topik yang mungkin dia topik emerging atau topik peripheral yang itu tidak akan muncul dalam jurnal-jurnal yang sangat bagus ini yang kemudian perlu menjadi catatan kemudian RStudio RStudio ini juga bisa dipakai ini berbasis skopus sekali lagi sama dan ini cukup detail dibandingkan dengan POP software informasi-informasinya kalau saya sedikit mempelajari itu sudah terkodifikasi relatif dengan relatif baik tapi untuk kesempatan ini karena saya tidak punya pengalaman Hitside dan RStudio cerita saya akan lebih banyak di aspek POP software karena tadi kalau RStudio itu hanya untuk skopus jurnal-jurnal skopus tidak semua jurnal tidak semua topik itu publis di jurnal skopus bukan berarti jurnal itu jelek jadi kalau ada jurnal dia tidak terindeks skopus bukan berarti dia tidak bagus jurnalnya kan ada yang demikian nah ini yang kemudian kadang secara dasar pemilihan software ini menjadi sesuatu yang bisa kita debat kenapa hanya membatasi dengan skopus kenapa hanya membatasi dengan database di wb of science nah ini yang kemudian nanti perlu ada diskusi atau dialog di artikelnya untuk penjelasan kenapa kita memilih ini sehingga bisa mereduksi bias setidaknya mencerminkan situasi secara lebih baik nah tahapannya ya tahapan ini sangat singkat bapak ibu semua mungkin bapak ibu juga lihat di ppt saya itu ada 5 tahapan besar jadi gampang ya literatur review itu sebenarnya 5 ya yang agak rumit itu ketika pakai sistematik nah ini gitu ada banyak tahapan gitu ya tapi gak apa-apa riset itu kan pasti ya rumit ya kalau gak mau rumit gak usah riset ya gitu apalagi yang sedang S3 mau publikasi itu sebenarnya di awal itu dijelaskan oleh pak sekretaris departemen tadi itu sudah melambangkan kurumitan banyak yang mau ngambil S3 juga jadi siap-siap aja gitu nah tahapannya ini kalau saya kami melakukan beberapa waktu yang lalu ya kami membagi dengan dua skema besar ya ada pekerjaan konseptual dan ada pekerjaan teknikal gitu konseptual itu ya kita mikir nih kita mau riset apa mau buat kajian literatur dengan topik apa tujuannya apa kita harus tentukan pertanyaan pelitian keywordnya apa terus interpretasi data dan merangkum temuan semua pekerjaan ini sangat menantang terutama di aspek interpretasi data dan merangkum karena sudah boleh analisis ya dan writing saya punya pekerjaan sekarang ini belum kelar itu karena elemen ini jadi milih topik pertanyaan penelitian itu sometimes easily to be done keyword itu kan bisa kita coba-coba nah tapi dibalik proses itu ada kerjaan yang sifatnya cukup teknikal maka dalam proses biasanya saya melakukan publikasi atau persiapan publikasi untuk kajian literatur saya akan buat tim tim ini biasanya terdiri dari tentu ada rekan kerja saya yaitu mahasiswa S3 misalnya atau mahasiswa S2 mahasiswa S2 ini adalah rekan-rekan yang saya minta untuk membantu saya mencari artikel yang saya dapatkan dari POP software tadi ngumpulin artikelnya menyaring ngunduh gitu ya dan mungkin mengolah data ini ada gailan dari kita tapi nanti kita lakukan internal dan menampilkan data itu nanti kita yang melakukan tapi yang untuk mencari artikel mengumpulkan menyaring mengunduh ini ada tim khusus ini yang kemudian kita sebut sebagai pekerjaan pekerjaan teknikal ini adalah secara detail saya jelaskan dua pekerjaan besar kita gak tahu mudah atau tidak ya paling tidak memberikan gambaran nah saya akan mulai penjelasan mungkin cerita satu persatu di setiap tahapan yang pertama adalah pemilihan topik penelitian ini gambang-gambang susah ya tapi saya menggunakan prinsip ini nih dan ini sebenarnya berlaku untuk semua tipe riset ya baik itu empirical konseptual dan kemudian systematic literature review paper yang pertama adalah kebaruan kebaruan ini perlu kita emphasize ya bahwa we are talking something new kita ngomongin sesuatu yang orang lain gak banyak tahu gitu apa ya yang kita tentukan ini apa sih yang sedang happening sekarang ini contohnya dua tahun terakhir ini blockchain ya blockchain teknologi blockchain apa konsep misalnya ternyata saya ketika mempelajari blockchain artikel systematic literature udah banyak jadi kalau saya mau ngambil topik blockchain dan itu kemudian saya buat systematic literature review saya harus benar-benar bisa mencari kebaruan dari apa yang akan saya hasilkan saya awalnya membayangkan bahwa blockchain itu sesuatu yang relatif baru gitu bentuknya aja saya gak tahu awal-awalnya tapi ketika saya browsing to get the impressions about that topic wow saya terharu terharu itu artinya so many people already did jadi sudah banyak teman-teman di luar itu yang mempelajari dan ngelingkan misalnya blockchain untuk marketing blockchain untuk supply chain blockchain untuk operations gitu jadi kalau kita mau melakukan literature review yang sama topiknya kita harus bisa placing the new newsnya apa nih gitu ini yang tidak mudah kemarin kami satu tahunan lebih itu berpikir untuk melakukan kajian melanjutkan literature review saya etic entrepreneurship kita kawinkan dengan female dan kita kawinkan dengan religious entrepreneurship pada saat proses itu tiga bulanan gitu ketemulah datanya eh pada saat mau mulai melakukan analisis data ada artikel publis dengan judul female women entrepreneurship astagfirullah sehingga kita gak bisa dengan sangat sederhana melakukan analisis untuk data kita gitu dan ini selalu berkejaran dengan waktu maka saya tulis disini ini baru itu berdimensi waktu digitalisasi misalnya digitalisasi itu happening sekali meskipun sudah cukup lama tapi the rule of digitalization itu sangat powerful ketika ada pandemi Maret 2020 seluruh dunia maka menjadi penting the company to get the access from outside being visible the rule the rule of digitalization padahal dulu mungkin tahu konsepnya tapi sekarang sudah mulai praktisnya kemudian kebaruan itu sometimes is a matter of time yang artinya apa bahwa kemudian kadang ada topik yang sudah kadaluarsa dan itu bisa sangat cepat pergerakannya misal anda riset 2022 gak lulus riset sampai 2030 30 itu nanti begitu anda ujian disertasi orang akan mengatakan topik is old fashion kadaluarsa jadi poinnya kita kalau nulis harus cepat riset harus cepat yang itu tidak mudah untuk kita-kita di Indonesia karena kebanyakan perusahaan sosial makan silaturahmi syawalan ini setiap hari kan ada syawalan kemudian relevansi ini untuk yang aspek relevansi itu nanti dengan penting gak kita melakukan kajian literatur di topik ini penting gak kita mengawinkan antara female entrepreneurship etnic religious entrepreneurship itu kan topik tapi yang peripheral atau penting gak kita mengkaji halal subligion atau green manufacturing atau mengkaji bibliometrik untuk bauran inovasi kebijakan nah kemudian yang terakhir pertimbangannya kalau saya saya beri warna hijau itu personal personal ini ya tentu kita kalau kita suka satu topik because we love the topic kita akan punya kita we will be very patient kita akan benar-benar mendedikasikan jadi ketika baca artikel itu kita sangat antusias ketika analisis data kita akan sangat bergairah dan itu satu modal good mood itu sangat bagus dalam proses writing di sisi kedua personal itu menjadi penting karena kalau kita tidak punya pengetahuan baik di topik itu akan kesulitan dalam proses writing untuk systematic literature review nanti mungkin saya akan jelaskan bagaimana ini terjadi dalam konteks riset kami ini pemilihan topik jadi kalau ditekbun dulu tipsnya ya susah ya ini tadi baru Anda sukanya apa misalnya saya tidak akan melakukan kajian dengan topik mungkin accounting system MCS managerial control system misalnya karena itu accounting misalnya ini kajian-kajian saya kajian-kajian saya yang saya sudah belajar sejak sekian waktu yang lalu misalnya jadi saya memiliki pati di topik yang berikutnya tahapan berikutnya adalah menyusun pertanyaan dan sekaligus tujuan penelitian jadi Bapak Ibu systematic literature review paper yang publish pertanyaannya itu cuma ini jadi kalau kita melakukan kajian literatur kita akan ngumpulin serangkaian artikel dengan topik yang sama untuk kita tahu apa yang telah terjadi what has been done makanya kita akan cerita pola ya cerita tentang masa lalu lalu kita akan bicara masa sekarang apa yang bisa kita kritik apa yang bisa dikritisi nah kehidupan itu sebenarnya bukan persoalan masa lalu dan sekarang yang lebih penting adalah masa yang akan datang dan itu menjadi tantangan terberat tantangan terbesar dalam publikasi systematic literature review paper yaitu pertanyaan nomor tiga masa depan topik sehingga kita mau menyajikan beragam elemen yang transformatif seperti apa ya ini yang tidak mudah jadi future research agenda kita apa nih yang kita sampaikan dari hasil kita melihat masa lalu dan kita mengkritisi masa sekarang what we can say for the future nah for the future itulah yang akan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian empirical selanjutnya maka tadi saya sampaikan ini akan jadi paper yang memberikan sumbangan jariah yang sangat besar kalau kita publikasi dengan gaya artikel seperti ini jadi pertanyaan dan tujuan penelitiannya sama sebenarnya kalau saya ambil contoh di artikel yang saya lakukan Bapak-Ibu bisa lihat and get the impression bahwa mirip-mirip what has been done what are the trends the trends itu kan bicara masa lalu bukan future trends apa yang apa yang terjadi di bidang HSC studies halal supply chain temanya seperti apa metodologinya seperti apa di JEE apa yang yang sudah dilakukan dalam bidang kewirausahaan etik untuk growing market definisi teori ini kan sama lalu yang tidak kalah penting nomor dua future research agenda future research avenues ini jadi kalau Bayu mau coba buat kajian literatur untuk publikasi buat pertanyaan riset seperti ini nanti bisa diubah-ubah ini contoh pertanyaan pelitian langkah berikutnya adalah penentuan tipe studi dan pencarian literatur kita mau cari literatur itu apakah berbasis kata kunci dalam bidang ini yang sering saya pakai nanti kalau sudah terkumpul bisa juga ngecek dari berbasis citasi misalnya atau kita hanya ngambil satu jurnal tunggal ada juga artikel yang dia hanya mereview misalnya academic management of jurnal atau academic science quarterly dia hanya mereview artikel-artikel tertentu artikel-artikel dengan topik tertentu di jurnal itu kan bisa ada juga yang seperti itu saya belum pernah melakukan yang begitu atau kita mau cari pencarian di bidang riset yang berkembang saya mengklaim bahwa seperti topik halal supply chain kemudian ethic entrepreneurship itu adalah topik-topik yang emerging topik-topik peripheral jadi bukan core topik maka ini kemudian perlu menjadi catatannya apakah jurnal tunggal jadi pas software tadi yang kita pakai kalau dia di topik-topik peripheral kan tidak akan masuk di software-software yang mungkin hanya berbasis pada jurnal-jurnal terbaik nah yang menjadi penting adalah ya harus menggunakan peer-review jurnal apapun itu nanti jurnal kenapa peer-review ya dianggap lebih baik ya karena sudah diverifikasi pengetahuan yang di-generate di artikel tersebut sudah divalidasi oleh pihak lain sehingga bisa mengurangi subjektivitas oke yang berikutnya adalah pencarian literatur nah ini yang juga cukup challenging memilih kata kunci nah biasanya nanti akan ada pertanyaan ini terlalu umum atau terlalu spesifik apa konsekuensinya ya kalau terlalu umum Anda masukin keyword ya di POP software Anda akan mendapatkan sekian ribu artikel begitu muncul sekian ribu data itu sudah sudah sakit perut dulu kalau saya wah banyak banget kapan selesai itu satu jadi kalau Anda punya trial misalnya kemudian muncul sekian ribu tautan gitu wah ini sesuatu many people already ngomongin ini gitu ya tapi kalau dia terlalu spesifik Anda kemudian pakai POP hanya muncul 50 artikel 50 data gitu ya ini sesuatu sesuatu itu artinya bahwa tadi saya sampaikan kajian literatur sistematik itu berbasis bibliometrik which is itu nature-nya adalah kuantitatif karena dia pakai statistik maka ketercukupan data is an issue jadi kalau dia hanya 50 misalnya ternyata setelah kita baca kita cek oh 30-nya adalah conceptual paper oh 30-nya adalah theoretical paper berarti empirical-nya 20 ya sudah 20 itu mau jadi apa Anda mau pakai apa statistical di 20 distribusinya 20 gak bisa dong Anda menjadi deep itu satu kalau kita mau ngejar publikasi itu challenging karena menjadi terlalu spesifik datanya sedikit tapi kalau kemudian kita dapat impresi bahwa oh ternyata papernya sedikit berarti topiknya masih baru nah itu menjadi dasar untuk penelitian yang akan datang nah itu bisa juga ya kemudian ini identifikasi basis data dan pertimbangkan rentang waktu pencarian jadi bisa saja kita membatasi saya punya kajian literatur tapi di conference ya di submit conference itu kami membatasi rentang pencarian artikel dari 2003 saja ya untuk topik absorptive capacity karena absorptive capacity itu diintroduce oleh Cohen Leventer ini di bidang saya itu tahun 1989 1990 kemudian pernah direview oleh beberapa pakar tahun 2002 nah kalau saya akan melakukan proses dari awal itu sudah terlalu banyak waktu itu adalah 2019 eh 2018 kalau nggak salah jadi sudah terlalu banyak nih artikelnya dan apa yang bisa kita sampaikan lagi nah kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan literatur review ini ya kita cari ternyata ada lagi yang sudah melakukan literatur review dengan absorptive capacity topik untuk SME itu dilakukan oleh Liao et al 2003 nah Liao itu kalau nggak salah hanya mereview ketemu artikelnya 183 artikel di tahun 2003 nah kami kemudian menggunakan dasar itu 2003 Liao gitu kemudian melakukan kajian literatur dari 2003 sampai 2018 untuk absorptive capacity small medium enterprises developing atau emerging market konteks jadi sudah mulai spesifik lagi gitu nah itu bisa kemudian kita pakai pertimbangan rentang waktu pencarian untuk membuatnya become very more specific gitu nah ini pekerjaan-pekerjaan teknis ya mencari artikel di POP kemudian ngunduh artikel jadi software-nya itu tidak langsung artikelnya terunduh satu-satu kemudian digitalisasi data dan analisis data dengan bantuan piranti runa juga nah untuk setup POP umumnya komponennya ini Bapak Ibu saya sering menggunakan title dan keywords yang saya pakai dan kombinasinya and atau or kombinasi ini biasanya nanti akan dijelaskan juga dalam metode penelitian nah ini adalah contoh screenshot yang saya pakai sekian waktu yang lalu ketika kami yang waktu itu juga tidak ada sih ya jadi gak ada datanya waktu itu jadi ini saya coba screenshot saja ini ada antique entrepreneurship sebentar kemudian kita bisa cek disini jadi kita sebenarnya bisa di search direct itu kita bisa isi untuk software yang terbaru ya itu bisa isi kita mau hanya berbasis COPUS atau Google Schooler ya kemudian akan muncul tuh nah ini adalah list daftar yang yang mengandung title word jadi keywordnya saya kosongkan tapi bisa juga nanti keywordnya antique entrepreneurship juga gitu nah ini kemudian nanti bisa kita save dengan template tertentu apakah mau kita masukkan di e-node atau kita masukkan di reference manager misalnya bisa juga pencaranya di extend lebih detail lagi misalnya dengan tahunnya dan sebagainya tapi ini hanya list artikelnya kita tidak dapatkan gitu jadi kita akan tahu bahwa ini akan kita punya berapa artikel yang akan muncul di sini nih apakah bentuknya jurnal apakah bentuknya book chapter apakah bentuknya repo yang tidak publish tesis dissertations gitu atau hanya link itu akan muncul di sini nanti kita perlu cek publishernya apakah abal-abal dan sebagainya ini adalah informasi yang pertama kali kita dapatkan dengan apa namanya POP kombinasinya terserah kita umumnya tadi saya sampaikan adalah and or title words dan keyword saya ambil contoh untuk publikasi yang kami lakukan dengan topik halal supply chain pertama kali untuk conference tadi saya sampaikan halal supply chain itu dua kali publikasi satu di conference dan satu di jurnal kok bisa ya harus bisa karena waktu itu memungkinkan untuk di split ini dilakukan adalah tugas mahasiswa S2 waktu itu saya mengajar seminar knowledge innovation management terus saya minta ada sepuluhan mahasiswa untuk melakukan proses systematic literature review dari sepuluhan itu yang berhasil publish ke conference cuma satu yang lain kenapa tidak bisa ya saya jadi belajar juga bahwa rekan-rekan mahasiswa ini memilih topiknya sangat spesifik sehingga data set yang terkumpul itu tidak cukup untuk dianalisis lebih lanjut tetapi memberikan pesan bahwa topiknya masih baru gitu nah kebetulan ini mas Asmi itu dia topiknya halal supply chain ya jadi di tahun 2019 tugasnya itu dengan keyword dan title itu muncul 159 paper lalu dievaluasi itu dicek terindeks tidak predatory atau tidak bahasanya seperti apa karena beberapa artikel ada yang bahasa Jerman ada yang bahasa Rusia kalau nggak salah ya dan bahasa Arab begitu bahasa Indonesia gitu bahasa Malayu maaf nah itu kemudian di eksklu kita ambil 88 paper itu yang dia terindeks tidak abal-abal kemudian bahasanya bahasa Inggris universal language nah cara ngeceknya gimana satu persatu jadi kita cek satu persatu artikel ini terindeks Skopus tidak ada indeksnya indeksnya tidak ada Skopus ya ada ABDC dari Australians ini indeks bisa kita pakai terus kita lihat di cable list jurnal dia masuk jurnal abal-abal atau tidak gitu ya ini satu persatu ini manual lalu proses analisisnya seperti ini waktu itu data dimasukkan di Excel dan kami pakai software first viewer ini software lain yang bisa dipakai untuk analisis data dalam konteks display memaknai kata sentence tema dan sebagainya tidak semua kajian literatur saya bisa pakai first viewer untuk some reason nanti saya akan sampaikan juga nah lalu 2019 setelah conference kita perbaiki lagi data setnya gitu ya jadi kemudian pengumpulan data dilakukan kembali secara lebih detail title-nya dengan kombinasi seperti ini keyword-nya dengan kombinasi seperti ini akhirnya ditemukan untuk kepentingan publikasi di Jima kami menemukan 168 artikel sama kita cek lagi quality of publication universality relevance ketemulah 87 artikel saya gak tahu kenapa dari 88 jadi 87 ini terjadi waktu itu kenapa ya saya lupa ya nah ini kemudian dianalisis ini untuk Jima nah pada saat proses review keyword dan title ini yang ditanya ya kami mendapatkan catatan dari reviewer kenapa title-nya logistik distribution value chain kenapa Anda tidak memasukkan procurement which is part of the logistik dan transportation which is itu juga domain bagian penting dari logistik nah karena ada komentar seperti itu ini kan berarti isunya tentang protokol validitas dan reliability dalam pekajian literatur sistematik kami akhirnya kemudian coba di POP lagi waktu itu saya minta ke Mas Asmi coba di cek oh ternyata ada banyak lagi artikel waduh kacau gitu ya tapi baiknya luckily ya memang kadang itu kita beruntung aja gitu ya dalam proses publikasi ya bukan karena pinter-pinter amat si reviewer juga bilang kamu bisa argue bahwa ini part of limitation atau fokus yang kamu lakukan kenapa kamu define halal sub-regen itu only in term logistik distribution value chain dan islamic thing nah kami menggunakan argumentasi itu jadi selamatlah tidak perlu redo data collection unlikely gitu ya sayangnya itu tidak terjadi untuk publikasi kami yang ini yang etic entrepreneurship gitu jadi teman-teman etic entrepreneurship itu proses data collection awal untuk menghasilkan gambar tabel yang di depan tiga bulan sendiri ini sementara ini layar saya itu tertutup dengan ini ini adalah tiga bulan sendiri waktu itu kami hanya pakai kombinasi etic entrepreneurship kombinasinya adalah developing emerging developing countries emerging countries developing market emerging market kalau gak salah masuklah artikel itu di jurnal X proses publikasi proses review itu sampai tiga ronde waktu itu kemudian di komentari major revision dua reject satu minor dua major akhirnya editor mengatakan ini major revision tapi ada satu komentar dari reviewer ada dua yang reject itu yang dia komentarnya mirip dia mempertanyakan the way cara kami memilih artikel dari keyword kombinasi ini hanya dengan title etic entrepreneurship dan empat kombinasi jadi google scholar gak ditanya pop gak ditanya tapi dia bertanya begini kenapa keywordnya dan titlenya itu hanya etic etic entrepreneurship ya developing emerging gak ditanya kenapa gak pakai imigran waduh karena definisi yang akhirnya kami dapatkan ketika kami mereview sekian banyak artikel di etic entrepreneurship etic entrepreneurship itu didefinisikan sebagai etic entrepreneur itu adalah someone seseorang yang dia menjalankan bisnis tapi dimulai pada saat dia berpindah dari point of departure ke point of destination and they run the business sehingga sering kemudian terminologi itu dimaknanya sebagai imigrant nah kenapa kamu gak pakai keywordnya imigrant titlenya immigrant entrepreneurship gitu dan at the same time pada saat publikasi prosesnya di jurnal X itu tadi ada yang publish dengan istilah imigrant ketemu 200 sekian artikel gitu nah akhirnya kami lakukan POP eh muncullah di POP itu sekian artikel lagi oh my goodness kita gak bisa defend kalau yang jima kita bisa say something ya saat itu karena reviewernya juga baik ini bukan berarti yang J Jurnal X itu gak baik tapi ya masuk akal juga karena setelah kita cek lagi ternyata ada sekian ratus artikel lagi dengan topik imigrant which is immigrant entrepreneur itu sama artinya dengan etic jadi kalau kita exit jadi orang kadang memberi judul imigrant but they are talking about the etic atau dia memberi judul etic dia talking about the imigrant nah kalau saya riset kami mengexclude yang titlenya imigrant keywordnya imigrant ini bias itu yang disampaikan you are excluding berarti you are not talking about the etic gitu sehingga kami gak punya amunisi untuk arguing bahwa ini harus redo kami dikasih waktu 3 bulan gak kelar akhirnya saya minta extend 3 setengah bulan kalau gak salah waktu itu nah akhirnya selesai di jurnal X ini tapi entah bagaimana nanti saya cerita ya reject di jurnal X setelah ronde ketiga reject satu reviewer ini karena kami melakukan kesalahan ini juga penting ya Bapak Ibu semua dalam proses publikasi terutama menulis ketelitian kita itu menentukan sekali output atau result dari proses publikasi and kita tidak teliti very apa ya kesalahan yang nyebelin banget yang ya tapi bawa bagaimanapun juga sudah rejected di jurnal itu jadi pada saat kami melakukan proses perbaikan karena dikritik di kombinasi negaranya itu adalah emerging market emerging countries developing market developing countries reviewer mengatakan di tahapan berikutnya emerging itu tidak sama dengan developing jadi kalau kamu pakai judul awal kami itu adalah emerging jadi quo vadis in emerging countries gitu ya jadi kalau ini mungkin saya cari artikelnya ya judulnya ini tadi nah ini jadi kalau Bapak Ibu lihat judul kami awalnya waktu revisi kedua kalau nggak salah itu emerging ini ditanya lagi nih pada ronde ketiga jadi emerging itu tidak representing developing dan emerging kamu harus cari terminologi yang lain gitu akhirnya kami pakai kata growing gitu kami menggantinya dengan which is growing itu conscious of emerging and developing oke sayangnya kami melakukan really ketidakhati-hatian jadi saya bilang juga ke tim tolong jangan replace all jadi nulisnya jangan replace all kenapa waktu itu saya mengatakan tidak jangan karena kan artikelnya sudah hampir selesai ya dan semua bicaranya emerging ini diganti dengan growing nah unlikely dilakukanlah replace all sehingga hampir semua artikel termasuk nama jurnalnya itu jadi growing ini emerging jadi growing ada satu reviewer yang mungkin sangat lebay dia langsung mengatakan bahwa the author make significant move in terms of fraud jadi dia ada dua kalimat dia itu the author make fraud move kemudian the author make significant move in terms of fraud fraud adalah kejahatan akademik karena menurut dia kami mengubah artikel bahkan judul artikel judul jurnal untuk menunjang definisi kami itu dianggap kejahatan akademik nah unlikely editornya ini percaya-percaya aja harusnya kan klarifikasi ya kamu tuh intentionally to do enggak saya kan publikasi enggak baru kemarin sore gitu ya enggak langsung rejected wah itu rasanya itu saya ngebetul januari 2019 rejected wah esmosi dong kita tapi tidak mengubah keputusannya kita hanya declare bahwa we are not doing fraud jadi fraud itu kejahatan akademik dan enggak ada play sebenarnya di forum-forum begini jadi hati-hati ini kesalahan yang benar-benar sangat sepele ya salah ketik kan ya copy paste gitu replace all gitu tapi bagi komunitas akademisi enggak bisa dan ini konsekuensinya redo kami ini yang tadi berdarah-darah rejected because of the issue wah itu saya mau marah gimana ya ya sudah lah berarti enggak rejeki di jurnal X kita akhirnya pindah ke jurnal JAA ini key satu lebih baik daripada jurnal X prosesnya sangat cepat langsung minor minor dan kemudian accepted jadi sangat cepat dan tidak apa namanya very nice itu rejeki lah ya gitu itu tahap tetapi kalau teman-teman tidak siap dengan proses rejection ini when we invest a lot of evo kita bisa mutung nah mutungisasi itu enggak berlaku ya ya enggak akan ada publikasi gitu nah itu yang mungkin ingin saya share juga ya dalam konteks publikasi gitu nah dalam proses pemilihan artikel kita juga bisa menggunakan pendekatan impact jadi saya juga mungkin enggak saya share ya itu ada di jurn apa di JAA apa di conference kita juga ngecek tuh indeks di artikel-artikel tertentu dalam proses pemilihan nah ini yang kemudian biasanya untuk artikel-artikel yang topik artikel itu yang sudah sangat masif gitu seperti absorptive capacity kalau yang etnik dan halal supply chain kemudian green manufacturing dan satu lagi inovasi itu tidak kami lakukan karena relatifly topiknya masih baru nah kemudian ini penting ya untuk membangun rangka analisis mendefinisikan rangka analisis jadi bagaimana kita akan mengorganisasi literatur yang ada kemudian yang berikutnya tahapan berikutnya adalah ini protokol panduan awal dalam menyusun kajian literatur yang sebenarnya tadi sudah saya sampaikan tapi ini nanti harus dituangkan dalam paper kita jadi paper kajian literatur sistematis itu agak beda dengan paper konseptual dengan paper empirical original empirical studies karena biasanya setelah introduction research questions research gap begitu langsung metodologi mungkin teman-teman bisa lihat di metodologi itu yang sebenarnya mencerminkan protokol riset yang mana protokol riset itu umumnya akan cerita tentang kita pakai jurnal apa ada batasan area penelitian enggak batasan periodo analisis kemudian termasuk di dalamnya adalah rasionalisasi pertanyaan kajian literatur kemudian posisi studi dan seterusnya ini yang kemudian tadi saya sampaikan ini yang membedakan dengan kajian literatur naratif atau kajian literatur tradisional dan ini akan ditanya kalau tidak terlalu eksplisit di paper terkadang conversation-nya terjadi saat proses review ini ada tiga validitas jadi kajian literatur itu riset maka ada aspek-aspek atau isu yang mencerminkan kualitas penelitian tadi protokol itu ada reliability dimana protokol itu juga harus mencerminkan isu validitas ada validitas internal validitas eksternal dan validitas konstruk jadi misalnya kita bisa membuktikan enggak ada keterhubungan ada pola yang pola itu kalau ketemu itu logic misalnya eksternal itu bisa enggak temuan itu kita generalisasi atau validitas konstruk itu kita akan membandingkan hasil sumber yang berbeda dengan analisis perspektif tertentu nah ini adalah proses-proses yang harus kita kuatkan dalam argumentasi kejelasan prosedur transparansi data dan sebagainya ini yang kemudian menjadi catatan nah langkah selanjutnya adalah digitalisasi data teman-teman aspek digitalisasi data ini kenapa menjadi penting satu karena kajian literatur sistematis itu diling dengan banyak data ya artikelnya sudah banyak kalau even 30 artikel saja itu kalau enggak pakai kodifikasi disimpan dalam file tertentu excel misalnya atau ya kalau 30 mungkin excel cukup ya itu kan susah kita akan menganalisis apalagi kalau artikelnya 150-an 260-an gitu ini yang kemudian kita perlu mempertimbangkan proses digitalisasi data ini gitu nah ini contoh bagaimana kami melakukan proses digitalisasi data apapun software-nya yang ter-input dalam data yang tadi kita seleksi itu tidak lengkap ya kalau pakai R itu setahu saya sudah mulai lengkap tapi mungkin dia tidak memiliki informasi ini loh teori yang dipakai judul mungkin ada gitu ya kita bisa cek judulnya gitu tapi ketika sudah bicara spesifik temuan ini saya mau tulis oh ini ketika sudah bicara hipotesis yang dipakai hipotesis yang diuji teori penelitian hasil mungkin variable ini tidak ada dalam software apapun so bagaimana mendapatkan datanya we have to read kita harus baca dan input maka konsekuensinya semakin detail label item yang akan kita identifikasi maka proses membaca dan coding itu akan semakin lama tapi konsekuensinya apa ya kalau kita dapat data set itu lengkap dan detail maka ketika kita akan proses analisis apapun analisisnya akan mendalam luas itu akan lebih mudah jadi kita tidak perlu re-entry atau recording nah itu nah ada beberapa paper juga yang di beberapa publisher itu kan tidak detail mungkin bapak ibu pernah bandingkan publisher emerald dengan francis taylor misalnya atau in the science emerald itu kan detail ada kadang implicationnya kemudian apa ya findingsnya disitu cerita dia pakai teori kemudian variable bahkan future research agenda itu muncul di abstraknya emerald tapi kalau kita baca artikel yang publis di in the science misalnya atau francis taylor search publication itu sometimes tidak terlalu detail mereka cuma satu paragraf so the abstract sometimes not enough kita harus buka nah persoalan lain kadang untuk dapetin artikel yang kan artikelnya tidak kita dapatkan di UGEM kadang langganannya juga terbatas pada saat ya saya pakai itu loh ya mungkin teman-teman sudah pakai ya rahasia umum atau saya call friend minta yang teman-teman lagi di luar tolong dong kirim artikel ini kalau emang kita perlu kodifikasi biasanya hanya beberapa artikel nah proses ini sometimes cukup time consuming maka saya biasanya minta mahasiswa S2 untuk membantu atau lulusan S2 kalau S1 tampaknya kurang terlalu happening mereka masih proses belajar gitu ya nah yang tidak kalah menatang itu adalah tahapan akhir yaitu analisis dan interpretasi kita perlu memikirkan kita mau memberikan pandangan dan kritik apa gitu jadi bagaimana perkembangan literatur tertentu lalu kita mengkritisinya seperti apa itu yang dari data set yang kita dapatkan tadi ya dengan cara mendapatkannya dan cara menyimpannya jadi cara menyimpan ini bisa banyak ya bisa di Excel kalau MS Word mungkin tidak bisa diolahkan ya sayang di Excel minimal saya pernah pakai Microsoft Access untuk data yang cukup rigid misalnya atau bisa SPSS tergantung nanti teman-teman umumnya Access dengan Excel sudah cukup yang tidak kalah menantang ini kita mau ngapain mau memberikan apa kritik apa apakah kritik metode apakah kritik konten terkait dengan perkembangan literatur tertentu yang ini proses berpikir dan menulisnya melakukannya itu iteratif iteratif itu ya kayak kita menggali sesuatu ya eksploratory kita gak tahu kita akan menemukan apa dan temuannya itu bermakna atau tidak nah itu yang kemudian jadi penting nah ini tadi kita pengembangan peta sekali lagu pertanyaan penelitian sehingga pertanyaan penelitian yang tadi saya sampaikan di depan itu in the beginning itu jadi guideline tapi nanti bisa kita ubah mengikuti temuannya nah ini prosesnya adalah interpretive maka kalau ditanya beneru metode penelitiannya apa kalau kajian literatur sistematis dua kuantitatif dan kualitatif harus ada isu numbers minimum statistical rules itu harus kita ikutin juga kemudian cara kita melakukan analisis sebenarnya interpretive karena kita tidak tahu kita akan menghasilkan insight apa dan kita harus menemukan pandangan barunya kritiknya apa sehingga tulisan kita itu menempatkan level kebaruan dan relevansi importance itu ada ini yang cukup menantang nah ini contoh display ini bagaimana kita menyajikan saya pakai fast viewer salah satunya jadi kalau teman-teman tertarik misalnya pakai software apapun tadi ya anda lakukan dengan fast viewer nah fast viewer itu sistem kerjanya seperti network analisis jadi dia akan mengkaji akumulasi atau jumlah topik atau tema tertentu dan kaitannya dengan tema yang lain sehingga ada network jaring nah the dots itu mencermin the big dots semakin besar dots itu berarti semakin banyak orang yang membicarakan topik itu apalagi kalau kemudian dots itu berinteraksi dengan dots yang lain oh ini berarti ada keterkaitan nah untuk artikel halal supply chain dengan fast viewer itu bercerita jadi saya mendapat ini nih artikel finalnya awalnya tidak seperti ini juga warnanya masih ada sedikit kuning kalau tidak salah tapi kita exclude boleh tidak yang kemudian kita sebut dengan data mining kita cek mana yang sebenarnya kata-kata atau topik itu tidak terlalu pas atau kita paskan kan bisa ya kalau dikualitatif kan begitu ya misalnya ada yang menyebut sebagai misalnya bahasa Inggrisnya adalah similar nanti dia nulis indiferen tidak berbeda nah kemudian kita samain tuh kata-katanya jadi similar nah maka membentuk warna yang sama itu memungkinkan kita akan melakukan re apa ya itu yang kemudian saya sebut sebagai data mining atau data engineering dan itu diizinkan itu dalam proses kualitatif biasanya seperti itu nah sehingga hasilnya ini bersih sehingga muncullah tiga warna the dotsnya jelas the interactionnya is jelas lalu prosesnya kita memberi label tema ini diberi label apa oh ternyata ketika kita membahas 88 paper talking about halal supply chain itu ada tiga tema besar nah setelah kita identifikasi oh ini terkait dengan isu makanan terkait dengan sistem kinerja terkait dengan isu supply chain dan isu halalnya sendiri nah proses menamai ini juga gak cepat ini kalau gak salah 4 atau 5 kali saya mengganti label sampai akhirnya kita nyaman dengan ini nah kalau saya tidak memiliki pengetahuan baik tentang supply chain manajemen saya tidak tahu tentang halal supply chain ini tidak mudah maka tadi pertimbangan personal itu akan terpakai dalam proses analisis data di GMA itu kami dikritik definisi halal jadi di versi sebelumnya itu revier mengatakan ini coba kamu cek lagi definisi halal kayaknya kurang pas nah rekan kami ini sudah almarhum ini Pak Andi waktu itu bilang Bu Nurul kita insis aja pakai definisi halal ini aja gitu ya saya bilang loh ini masalah definisi halal ini gak bisa hanya sekedar defense Pak Andi ini beliau ini bukan Islam waktu itu akhirnya saya tanya beberapa ustaz Pak Kiai ini maksudnya apa gitu kok disalahkan akhirnya kita refresh jadi kata-kata kami itu agak mislead sehingga ditanyain oleh reviewer pada saat itu nah ini ini proses seperti ini gak ada template ya teman-teman kami melakukan hal yang sama untuk data ini untuk data JEE Ethic Entrepreneurship karena awalnya belajar di Green Manufacturing kan juga kami pakai Fast Viewer untuk analisis Green Manufacturing sehingga ketika halal supply chain kita pakai Fast Viewer juga membentuk bermakna meaningful ya kenapa untuk Ethic kita gak pakai gitu nah ketika kita coba pakai Ethic itu bundet jadi warnanya banyak seperti Rainbow kemudian interaksinya jadi tanda ini nih ya gambarnya ini sudah warnanya banyak Mejikuhi bingung begitu interaksi yang apa antar dots itu sangat bundet gitu ya apa maknanya masa kami bilang bahwa the topic of Ethic Entrepreneurship is the kind of Rainbow kalau Rainbow itu semua orang tahu tanpa harus melakukan kajian literatur artinya kalau kita mengatakan bahwa penelitian-penelitian terdahulu tentang topik kewirausahaan Ethic itu sangat beragam ya jelas tanpa harus melakukan kajian literatur pun everybody may say so jadi semua orang mungkin akan ngomongin hal yang sama bahwa topik itu beragam gitu jadi tidak bermakna dong statement itu gitu kalau ini kan ragamnya jelas ada tiga domain besar warnanya merah, biru, hijau lah kalau warnanya merah, biru, hijau Mejikuhi bingung which is itu pelangi lah kehidupan itu kan pelangi topik riset pasti akan seputar pelangi everybody knows semua orang tahu jadi tidak memiliki kekuatan penjelasan dan makna baru akhirnya kita tidak pakai first view jadi ini yang kemudian kita harus bersiap-siap dengan proses ketidakpastian ini lah kami kemudian mengusulkan menggunakan apa pengukuran yang lain dengan istilah convergency rate jadi level keberagaman topik dalam sebuah tema jadi topik itu dianggap bervariasi atau beragam atau justru saling menguatkan ini yang kemudian kita usulkan nah yang tadi saya sebut pandangan atau kritik kami mengusulkan dalam paper JEE itu menggunakan pandangan IPO nah IPO itu kan bicara input process output dimana kemudian ada supporting element business itu kalau kita bicara bisnis atau keverausahaan running the business itu ya is all about the process input process output dan supporting element nah fabric itu ternyata fit untuk konteks keverausahaan etnik ini yang teman-teman proses ini yang tidak mudah apakah semua kajian literatur akan menggunakan IPO belum tentu tapi ini kita menawarkan dan ternyata keverausahaan etnik ini matters jadi pas karena dia bicara dan temuannya pas bicara input itu ada individual factor external factor bicara proses proses itu kait dengan proses pendirian proses engagementnya dan kalau kita bicara input proses output itu di impact kalau kita bicara keverausahaan nah tentu ada supportnya apa nih nah itu yang kemudian kita pakai dalam penjelasan apakah sama dengan Jima Jima enggak kita pakai hal yang berbeda nah kita pakai apa waktu itu kalau nggak salah Jima ini duluan sebelum JEE ya sehingga kalau di kenapa kami harus menyajikan kedalaman seperti ini karena IUM yang di conference kami sudah pakai first viewer sehingga tidak mungkin dengan topik yang hampir sama meskipun data setnya berubah kita menawarkan hal serupa untuk jurnal ini berarti jadi self-pagiarism ya enggak bisa harus ada signifikan level yang berbeda gitu nah kami kemudian menawarkan konsep analisis yang berbeda yaitu dengan cara seperti ini jadi menunjukkan mana yang dominan jumlahnya berapa untuk setiap paper nah penentuan tema-tema ini bergerak ya ini tujuh kali revisi di level kami dalam tim nah kalau kita tidak paham tentang konsep halal tidak paham tentang konsep etic entrepreneurship ini enggak bisa cerita itu yang tadi saya sampaikan bahwa personal matters ya dalam proses ini gitu jadi harus bidang kita itu akan sangat membantu untuk kita paham the details ya of the animals kita ini ngomongin apa sih gitu dan kita kan harus argue ya ini kan dijelaskan satu persatu nah itu teman-teman nah untuk display yang lain ya macam-macam ya bisa dengan histogram bisa dengan table misalnya histogram nih kami kemudian cerita perkembangan metodologi ya dalam 10 tahun terakhir untuk halal supply chain ini bisa saja dengan table tapi ketika dengan table rumit enggak meaningful tapi kalau dengan histogram ternyata terlihat bahwa ini naik ya trendnya gitu dan histogram nya kan warna hitam putih aja karena kan jurnalnya enggak colorful ya kalau colorful kan enggak kelihatan nanti dia black or white jadi kita buat gradasi yang berbeda nah ini kreativity gitu nah kenapa yang research metodologi tidak dibuat dalam histogram waktu itu dibuat ternyata tidak 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 menunjukkan cerita ya artinya ruwet gitu loh nah saya harus oh jangan dan kemudian di sini lain ah biar agak beda lah gitu ya nah ini juga ini kan waktunya habis ya iji ibu baik mungkin satu menit mohon maaf ah ini jadi kalau kita melakukan proses publikasi sama nih saya kira ya untuk publikasi apa namanya any any type of paper ya ini yang kemudian mungkin saya ingin sampaikan sampaikan untuk paper yang SLR itu mungkin ya organisasi ini metodologi clear and concise gitu sama interest to social science ini yang kemudian karena kalau coverage appropriate existing literatur mungkin tidak terlalu relevant karena kita mengkaji literatur ya gitu nah kemudian yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan ini adalah papernya tadi ya argumentasi terutama terkait dengan metodologi validity reliability display dan insight dan feature research agenda nah salah satu artikel yang kami publish juga itu benar-benar reviewer minta didetailkan dengan pertanyaan penelitian jadi pertanyaan penelitian ke depanmu itu apa itu ada yang minta demikian akhirnya kita harus mikir tuh apa pertanyaan penelitiannya nah kemudian ini yang terakhir ya yang mungkin saya ingin sampaikan yang kami punya isu kemarin itu adalah plagiarism yang dianggap kami melakukan fraud gitu ya mungkin itu apa materi dari saya pemamparan mohon maaf ini kayaknya waktunya sangat mepet saatnya kita QNI saya kembalikan ke Bu Istiaka Ikhtiara kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi pemamparan materi hari ini sebenarnya saya banyak mau pertanyaan tiap slide-nya mau saya tanyakan sebenarnya tapi karena saya menjadi moderator kali ini jadi mungkin saya fokuskan kepada pertanyaan peserta jadi waktu karena juga terbatas nanti ada sesi kedua mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Ibu yang pertama dari Pak Eko Fajar bagaimana merumuskan kajian apa yang seharusnya dilakukan di masa depan kemudian memberi apakah Ibu kemudian bisa memberi contoh yang konkret di paper Ibu kemudian berapa jumlah artikel kira-kira yang pantas untuk diolah begitu itu dulu mungkin baik terima kasih Pak Fajar ini pertanyaannya ada di mana ya Bu ikhtiarah saya kok enggak membaca pertanyaannya di kolom chat Ibu oke kok enggak mencul di saya mungkin saya kelewatan oke saya coba kirim langsung baik saya mungkin kembali lagi ke PPT-nya ya Bapak Ibu jadi mungkin saya akan menjawab kaitannya dengan jumlah paper ya mungkin bahasanya disini tadi yang jadi jumlah paper ini tidak ada aturan tidak ada aturan jadi misalnya di IOM ini kan kami hanya pakai paper bersih ya yang akan di-depth itu 88 which is itu kan di bawah 100 Mbak itu dari 150-an gitu kemudian yang jima kan juga sama 168 gitu tapi bersihnya 87 itu juga di bawah 100 tapi di atas 50-an kan ya kemudian yang adding ini kebetulan cukup banyak ya 258 dan 268 253 dan 268 tapi ini akhirnya jadinya 200-an karena ini ternyata ada yang mirip jadi bukan mirip sama jadi kemudian dicari mana bersihnya seharusnya 250-an juga jadi menemukan berapa banyak minimal jumlah itu tidak ada aturannya karena itu sebenarnya discovery kita menggali kita dapat berapa nah karena ini kuantitatif in the sense jadi secara natural awalnya adalah kuantitatif maka parameter minimal ketercukupan data itu sometimes menjadi issue Bapak Ibu jadi kalau kita menemukan artikel 50 tadi saya sampaikan terus setelah kita bersihkan bahasa tidak terindeks dan sebagainya hanya 30 terus nanti kita akan temukan artikel yang konseptual 10 artikel empirical 20 ini kita tidak bisa analisis karena sangat sedikit itu kita mau analisis apa nih ya dikit sekali 20 kan maka kita tidak punya data yang kaya itu satu tetapi di sisi lain angka ini bagus untuk menjadi dasar bahwa riset empiris untuk topik Y itu sedikit berarti gapnya masih besar untuk diteliti dengan menambahkan elemen tertentu konteks yang berbeda ini menjadi dasar riset empirical yang lain tapi kalau untuk jadi publikasi dan diskusi ini nanti masuk di bab 2 atau bab 1 bab 2 dalam disertasi atau tesis itu bagus kemudian kalau untuk jadi publikasi itu yang mungkin susah karena kita tidak bisa say something ini masih baru karena tadi sekali lagi kita bicara apa yang terjadi di masa lalu apa yang terjadi dalam masa lalu apa yang bisa dikritisi dan apa yang akan menjadi masa lalu kalau yang dalam masa lalu cuma 20 empiris apa yang kita bisa katakan 20 itu kan isunya apa ketercukupan data nanti generalisasi karena terlalu sedikit nanti konteksual oh sorry very spesifik jadi tidak bisa generalisasi nanti isunya validity nah itu itu yang pertama yang kedua tadi kalau gak salah bagaimana menemukan atau melakukan proses analisis untuk mendapatkan pertanyaan ini ya untuk untuk apa tadi pertanyaannya kalau gak salah untuk menemukan pertanyaan riset yang akan datang itu ya yes ya ya tadi oke jadi ini mohon maaf Bapak Ibu ini tadi yang barusan saya jelaskan prosesnya adalah iteratif ya induktif interpretif gitu jadi proses interpretasi yang terjadi ini kita mungkin bisa coba dengan beragam cara yang pertama mungkin dengan first viewer data yang sudah kita digitalisasi itu kita masukkan dalam software first viewer muncul hasil apa gitu itu satu umumnya datanya kan ini nih antara ada tema dimasukkan dan sebagainya gitu ya keywordnya misalnya atau kalau mau bicara kalau sudah banyak ya variable misalnya oh dia ngeling gak nih variable-variable misalnya atau hasilnya gitu itu yang kemudian kita pakai sedata tadi dengan first viewer kalau dia muncul seperti ini ya sudah kita bisa generate meaning seperti yang tadi saya sampaikan oh ternyata gak muncul untuk etic entrepreneurship kami gak menemukan fenomena yang sama sehingga kami kesulitan untuk melakukan argumentasi bahwa ini temuannya itu bisa menceritakan pola gitu ini validitas juga isunya jangan-jangan temuan kita gak ada polanya jadi gak punya meaning gitu nah berarti kita bisa mengusuhkan framework tertentu rangka analisis tertentu entah pakai konsep apa jadi misalnya mungkin kita bisa menganalisis bahwa kalau misalnya ini kami sedang lakukan kajian untuk female entrepreneurship itu kita membagi bahwa faktor membentuk kewirausahaan perempuan itu bisa karena individu perempuannya itu internal faktor atau micro perspektif bisa karena meso the interaction among the actors atau makro the rules of government support dari beradam pemangku kepentingan itu kan gambaran besar ketika kita membahas faktor-faktor yang membentuk seperjalannya bisnis nah framework itu yang kemudian bisa dipakai untuk datanya membentuk enggak jadi itu dulu kan kita mau pakai apa nih rangka analisisnya nanti dirantuk bentuk enggak ada meaning enggak kalau enggak ada meaning kita ganti itu yang cukup challenging itu interaktif itu interaktif dan itu iteratif bolak-balik itu prosesnya baik kalau ini kaitannya dengan ini kan mahasiswa S3 ini juga berkaitan dengan waktu keterbatasan waktu jadi mungkin dilemahnya adalah bagaimana bisa menyelesaikan yang proses ini dengan kualitas yang baik tetapi juga masih ibarat kata masih 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 dapat waktunya begitu karena memang mungkin ada proses yang selanjutnya yang akan dilakukan mungkin misalnya ada penelitian empirik yang kemudian dilanjutkan dan lain sebagainya kira-kira Bu kalau dari sisi waktu berdasarkan pengalaman Ibu gitu berapa lama yang kemudian harus dialokasikan waktunya untuk membuat sebuah SLR paper semacam ini ya kalau dengan mahasiswa S3 karena kebetulan satu artikel yang dibuat oleh bimbingan saya itu Pak Romel itu kayaknya dia satu setengah tahun ya tapi juga belum sampai ke publikasi yang tahir bagus ya tapi setidaknya karena kemudian apa namanya disertasinya kan jadi kalau disertasi hanya literatur review kan gak bisa ya itu yang kemudian jadi kendala atau tantangan ya itu karena dia juga harus melakukan riset tertentu sehingga sehingga kayaknya waktu itu untuk literatur review-nya tidak terlalu benar-benar optimal ya tapi bisa publis itu ya satu setengah tahun gitu baik jadi mungkin ada gambaran untuk beberapa mahasiswa S3 yang sedang melakukan penelitian ingin kemudian menggunakan SLR ini sebagai salah satu publikasinya bisa dipertimbangkan dan apapun yang dilakukan memang penelitian ini adalah interatif ya Bu jadi memang harus ada sekuensi yang harus dilakukan dan mengikuti protokol-protokol baik pertanyaan yang kedua Ibu dari Petrus Dwi bagaimana mengukur bahwa artikel kita memiliki nilai kebaruan atau novelty dan mengukur dengan banyaknya artikel-artikel sejenis berapa banyak artikel sejenis sehingga kita memiliki nilai novelty ini Pak Pajar tadi ya bukan ini dari Pak Petrus Dwi Pak Petrus baik ini coba ya saya kembali ke elemen kebaruan ini ini satu Bapak Ibu kadang kita ini harus membangun argumen itu argumen itu akan mudah kita bangun kalau based on evidence nah based on evidence itu apa ya berarti untuk empirical paper ya kita misalnya merujuk paper-paper tertentu jadi misalnya kalau kita mau riset tentang kewirausahaan etnik kita bisa merujuk dari referensi artikel-artikel ini jadi merujuk hasil jajan kalau kita mau melakukan empirical paper jadi misalnya artikel-artikel ini bisa kita pakai dia akan merangkum artikel-artikel sebelumnya daripada kita yang merangkum jadi saya ambil contoh waktu saya ambil disertasi sekian waktu yang lalu saya mendapatkan artikel rejeki pada saat itu saya menemukan artikel jadi lupa nama artikelnya itu dia mereview 173 artikel dan artikelnya Jahra and George tentang absorptive capacity tapi yang artikel 173 ini dia hanya khusus absorptive capacity untuk SME liau kalau tidak salah artikel itu kemudian saya pakai menjadi dasar untuk state bahwa ini itu baru ketika membahas absorptive capacity untuk small medium enterprises jadi saya tidak perlu menginvestasikan waktu membaca 173 artikel saya hanya menambah beberapa updated data dari 2003 sampai 2007 kalau tidak salah karena saya disertasinya 2007 ada perdebatan apa sih di 2003 dari artikelnya Leo disitasi tidak oleh orang-orang dalam 5 tahun ya 4 tahunan gitu untuk updated the reference gitu itu satu paling cepat untuk bapak placing barunya di mana gitu tetapi bisa juga kita yang melakukan jadi misalnya tadi kita melakukan dengan topik tertentu terus kita coba nih pakai POP atau pakai RStudio misalnya software tertentu oh ternyata enggak banyak nah kita cerita bahwa dari proses bibliometrik yang kita lakukan topik ini itu baru karena baru terkumpul 20 artikel dengan topik X yang empirikal gitu itu berarti membangun argumentasi bahwa ini kebaruan gitu jadi yang paling gampang sebenarnya kita merujuk artikel literature review jadi kalau kita riset 2022 ya mungkin kita akan mulai riset 2023 gitu artikel 2021 artikel 2021 ini baru karena baru 2 tahun ya 2018 berarti sudah berapa tahun nih 4 tahun ya masih dianggap baru ada beberapa sekolah bisnis yang mengatakan baru itu 3-5 tahun gitu tapi kalau ini 2018 Bapak Ibu bisa update bisa cek ada enggak yang mengsitasi artikel ini sebagai bentuk respon artikel itu terhadap saran dari penelitian ini gitu sehingga terupdate kan 2023 atau 2022 ya berarti ada 4 tahun berjalan ada enggak yang sudah mengisi gap ini nah sehingga kalau ada yang sudah mengisi tapi bukan semua diisi Anda bisa mengatakan bahwa ini masih baru nah gitu itu cara kita berargumen untuk menemukan kebaruan jadi maka tadi pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah artikel itu menjadi tidak terlalu revan terkadang nah cuma untuk mahasiswa kadang begini loh Bu Nurul saya tanya Anda topiknya apa barunya di mana saya baru barunya ini Bu dari mana Anda tahu Anda berapa artikel yang dibaca 10 baca 10 untuk mengatakan barunya di sini itu kan cukup sojik jadi memang ada beberapa yang menjadi fokus utama kaitannya dengan kebaruan Bapak Ibu bisa kemudian inti utama adalah ikrok dan ikrok tadi ya Bu sepanjang kemudian bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik-topik kita mungkin itu kemudian perlu untuk dieksplorasi lebih jauh saya kemudian ke pertanyaan selanjutnya kebetulan banyak Ibu ini takut waktunya tidak cukup jadi ada pertanyaan dari Pak Dodi atau Pak Dodi ini sedang online saya saya bacakan saja dari FFBUB sepertinya izin bertanya kalau menyusun SLR dengan tujuan mengkritisi artikel publikasi sebelumnya apakah yang kita kritisi itu sama dengan artikel SLR atau boleh artikel empiris lainnya Pak Dodi terima kasih ini saya jujur tidak terlalu paham maksud pertanyaan ini jadi kalau di SLR ya kita di tahapan yang kedua di pertanyaan perlitian kita memang kita harus mengkritisi Pak jadi bentuk mengkritisi itu nanti mengkodifikasi jadi di pertanyaan ini kita harus melakukan ini ya jadi memberikan kritik kritik itu nanti bisa saja kita cerita bahwa mayoritas itu bicara begini kebaruannya belum ada di aspek ini ini bentuk dari proses kita mengkritisi itu SLR jadi esensi dari SLR sebenarnya kita bicara masa lalu kita mengkritisi yang sekarang dan kita menyarankan yang akan datang kalau yang Bapak maksud di sini apakah yang kita kritisi itu boleh artikel empiris lain maksudnya artikel empiris lain itu mungkin jadi bisa saja Bapak membaca artikel empiris lain untuk kemudian menjadi dasar kebaruan pada penelitian yang akan datang itu juga bisa jadi misalnya kita tapi kan jadinya sistematik literatur review juga literatur review jadi misalnya ketika Bapak Ibu melakukan penelitian empirikal untuk tesis atau disertasi atau untuk publikasi empirikal kan kita start dengan literatur review kenapa kita start dengan literatur review Bapak Ibu tradisi di sekolah bisnis sampai semua sekolah bisnis di dunia itu adalah positivist paradigm positivist paradigm itu meyakini bahwa sudah menjadi matchup yang diterima itu kita memulai dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain meskipun kemudian berkembang paradigma lain itu interpretif kita start dengan kertas yang baru tetapi kalau kita mau dengan mudah diterima secara umum ini keberterimaan umum itu adalah positivist paradigm nah positivist paradigm itu sangat lekat dengan apa yang sudah dibicarakan masa lalu maka kita baca apa yang sudah dilakukan oleh orang lain jadi gak gak papoh gitu ibaratnya gak tahu apa-apa gitu nah itu yang mau kita harus melakukan kajian literatur nah kalau kita yang dimaksud Pak Dodi ini adalah kita bisa gak mengkritisi kajian literatur paper empirical lainnya bisa tapi untuk paper kita sendiri riset empirical selanjutnya itu bisa juga itu mungkin ya kalau saya tidak salah menangkap poinnya dari Pak Dodi terima kasih Pak Dodi kemudian pertanyaan yang kedua pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan mendasar SLR dengan literatur lebih biasa dari Pak Arsuna Budi mungkin ini berkaitan dengan tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dengan Prof Nurul dari BPT beliau yang tadi yang naratif dengan ini jadi perbedaannya ini Bapak Ibu kita nanti harus mendiskusikan detail bagian pemilihan sumber kemudian struktur logis tahapan-tahapan tadi yang yang di tempat saya itu akan muncul berapa artikel itu nanti harus didiskusikan termasuk alasan mengapa pakai software POP mengapa pakai RStudio mengapa kita membatasi dari tahun pengamatan 2003 sampai 2000 sekian itu yang kita harus elaborasi dan itu harus dijelaskan dengan argumentatif yang jelas nah sementara kalau naratif enggak perlu karena tidak untuk direview oleh orang lain mungkin direview oleh supervisor ya karena beberapa mahasiswa di kami di UGM itu kami minta juga karena ini diajarkan sejak 2018 itu mereka sebagian besar menggunakan ini untuk disertasinya untuk tesisnya ya tetapi bisa saya disebut literatur kajian literatur sistematik dia cerita oh pakai POP database-nya Skopus pengamatan sekian keyword-nya itu dia ceritakan prosesnya sehingga orang paham the way they collect the data itu tetap kajian literatur sistematis tapi untuk membangun tesis atau disertasi begitu itu akan lebih valid ya lebih reliable gitu baik begitu Pak Arjuna terima kasih Ibu Prof mungkin ada pertanyaan colongan sedikit dari saya wuk apun terkaitannya dengan dengan apa sistematik literatur review ada saya pernah mencoba membuat SLR begitu kemudian pertanyaan yang sering kali kemudian muncul itu adalah berkaitan dengan keyword karena semakin spesifik seperti snowball begitu kita baca satu mengarahnya ke satu mengarahnya ke satu kemudian akhirnya semakin ya itu tadi jejarinya semakin ruwet ya Tentu kalau kaitannya dengan hal ini begitu pemilihan keyword itu menjadi sangat krusial ya Tentu ya Ibu bagaimana kita bisa memilih keyword-keyword yang sekiranya memang nantinya akan mengarah kepada kebaruan dan kemudian ada sebuah kontribusi dari apa yang kita teliti karena kadang-kadang kita merasa sudah tahu mengenai satu hal ternyata kita baca yang lain ternyata belum ini pertanyaan susah ini kalau misalnya terkenan mungkin saya kembali lagi ke ini ke bagian awal kita menemukan kebaruan jadi seperti yang kami lakukan di sini ini tidak tidak cepat jadi gini kombinasi memilih keyword title itu trial and error juga Bu Ikhtiara dan Bapak Ibu semua jadi misalnya ini kami memasukkan oh kita masukkan pertama kita cari itu halal logistik or berarti kan berapa kali kita buat iterationnya kan ya kemudian halal distribution tetapi kita harus punya dasar juga halal subversion itu apa misalnya sehingga kita mererapkan keywordnya ini gitu itu yang kemudian menjadi penting untuk dibangun argumennya gitu maka kan tadi ditanya misalnya yang di ethic entrepreneurship kan juga demikian ketika dia reviewer itu bertanya loh bukannya ethic entrepreneurship itu juga bisa diberi istilah immigrant kenapa kamu gak pakai keyword immigrant berarti pada saat kami memilih keyword itu kami tidak terlalu jeli bahwa ketika bicara ethic itu juga sebenarnya embedded dengan immigrant gitu oke nah seperti ini harus trial trial and error jadi kami ingin fokus ethic entrepreneurship di konteks developing atau yang jelas bukan develop countries oke nah istilah develop bukan develop itu apa apakah developing oh ternyata developing itu gak cukup karena ada yang emerging gitu kan kategorisasi nah kita beri argumen kategorisasi negara itu mengikuti siapa gitu kan ada emerging ada developer ada developing gitu kan ada yang mengatakan tiga ada yang mengatakan empat kalau gak salah nah itu harus ada ada dasar argumentasinya ketika kita membangun keywordnya apa kata-kata yang kita pakai sehingga kita tidak secara apa sistematis memilih yang selektif aja sesuai yang kita inginkan ini ini yang kami alami ya kemudian dikritik loh kalau ethic itu kan sama istilah dengan immigrant kenapa kamu gak dan akhirnya kita harus redo data collection itu tiga bulan sendiri secara manual itu sesuatu jadi tadi juga ada pertanyaan tuh saya baca di chat saya respon sekalian ya Bu Istiara ya silahkan pakai POP itu bisa kita buka semua sumbernya ya Bapak Ibu tapi bisa juga kita batasi skopus jadi kita dengan POP tapi memilih skopus misalnya nah yang perlu didiskusikan adalah kita memberikan argumentasi mengapa Bapak Ibu memilih keyword title dengan kata-kata itu dengan searchnya databasenya hanya skopus itu harus didiskusikan nah kalau untuk topik-topik tertentu mungkin dia Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa mungkin skopus itu qualified jurnal tapi tidak semua ada beberapa jurnal bagus tidak selalu skopus berarti Bapak Ibu exclude kemungkinan artikel lain di luar yang masuk dalam database skopus ini harus hati-hati nah Bapak Ibu yang tahu nih artikel-artikel ini bicaranya seperti apa gitu sebentar ini baterai saya mau habis tinggal 1 menit sebentar ini ini ibu selamat menikmati mohon maaf itu tadi jadi boleh-boleh saja dalam pembatasan source misalnya atau bahkan hanya menggunakan satu sumber jurnal atau jurnal tunggal itu sangat dimungkinkan tetapi yang menjadi tantangan adalah kita harus memberikan rasionalisasi dan argumen kenapa hanya satu jurnal atau kenapa hanya fokus di skopus database atau web of science misalnya padahal topiknya itu topik-topik peripheral misalnya jadi kalau saya ambil topik halal saplicin itu kalau di jurnal-jurnal tier 1 banget itu gak ada kadang karena topiknya masih di pinggiran nah kalau saya ngambilnya hanya secara selektif demikian saya menghilangkan banyak artikel yang bicara tentang halal saplicin tapi tidak saya ambil karena saya milih akuarium tertentu itu kan jadi biasa ya nah karena topiknya masih emerging gitu paling mungkin ke-3 ke-4 atau jurnalnya mungkin tidak terlalu apa ya indeksnya bukan skopus misalnya gitu ya itu yang kemudian menjadi catatan tapi kalau topiknya sudah sudah mature topik seperti absorptive capacity nah mungkin perlu lebih selektif tadi ngambil jurnal-jurnal yang dia teranggir di database web of science skopus dengan indeks tertentu citasi sekian itu yang kami pakai untuk di conference absorptive capacity semua medium enterprise kami nggak ambil semua artikel tapi kami pakai citasi jadi pada citasi sekian kita batasi itu itu bisa karena apa topiknya sudah sangat banyak sangat mature gitu oke meskipun bidangnya SME kemudian developing ya jadi mature tapi tetap tetap segmented gitu itu kita bisa berargumentasi jadi sebenarnya bisa-bisa saja hanya argumentasi ini yang kemudian perlu kita sampaikan karena isunya adalah validity dan reliability dari penelitian systematic literature review begitu baik terima kasih ibu ada beberapa pertanyaan lagi mohon maaf bapak ibu karena memang terbatasnya waktu jadi mungkin hanya sekitar dua pertanyaan lagi yang mungkin bisa dibahas begitu ada pertanyaan dari ibu kristin dari FIP berkaitan dengan sedang memulai penyusunan konseptual paper berbasis SLR perolehan datanya menggunakan prisma terkait dengan proses database search semisal topik saya management control system practices higher education apakah konteks ini harus saya include ataukah kemudian bisa saya masukkan di database awal atau tahapan screening karena ibu mau bicara MCS MCS itu kan cukup banyak sebenarnya sudah lama sekali konsepnya setahu saya ibu akan masuk ke spesifik setting yaitu higher education ibu bisa batasi di searching awal mulai dari awal ya bu jadi dari awal itu sudah langsung dilakukan tinggal nanti dari awal itu higher education mungkin kalau terlalu banyak lagi ibu bisa beri spesifik lagi tambahan di searchingnya mungkin developing emerging jadi konteksnya atau develop misalnya mau yang ke develop tapi tergantung dari temuan awal dulu ini yang kemudian kalau saya biasanya trial error dulu nih saya kalau pakai keyboard ini ketemunya berapa jangan-jangan sudah terlalu banyak kita narrowing down jadi turunkan lagi tapi kalau ibu misalnya management control system practices in higher education ketemunya sudah sedikit coba dibuka lagi MCS dulu sehingga kemudian kita dapat sense bahwa oh ini datanya kayaknya cukup tapi kalau sudah spesifik ketemunya cuma 50 tadi isunya statistical concern untuk menjadi publikasi tapi kalau untuk bagian dari disertasi fine-fine aja untuk publikasi lain lagi ceritanya halo maaf untuk publikasi lain ceritanya jadi kalau hanya untuk disertasi dari hasil tadi yang sedikit paper yang ditemukan itu mencerminkan kebaruan topik itu itu yang dialami oleh mahasiswa saya yang kelas seminar tadi itu dari sepuluhan itu yang berhasil hanya satu sampai publikasi SLR itu karena dia memilih keyword dan topik itu very spesifik eco-innovation kemudian financial innovation kemudian ada innovation hospital industries dan ternyata ketemunya cuma 50 ketemunya cuma 20 20 mau diapain very spesifik gitu ya diapain untuk publikasi loh ya maksud saya tapi kalau dan itu dipakai untuk risetnya jadi tesisnya ya gak apa-apa bahwa topik itu masih baru sampai menemukan kebaruan itu tadi dengan systematic literature review prosesnya yang tadi saya jelaskan itu juga bisa itu lebih aman nanti dijelaskan di bagian literature review atau introduction dalam membangun gap itu bisa dijelaskan bahwa peneliti melakukan proses identifikasi artikel dengan SOP atau RStudio dengan keyword ini alasannya begini dengan database ini alasannya begini menemukan sekian artikel ternyata dia masih baru itu itu yang lebih kuat nanti point of departure untuk disertasi atau tesisnya baik baik terima kasih ibu ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari ibu risna wijayanti dari FTPUB berkaitan dengan populasi hanya sampai pada 40 atau kurang dari 100 jadi ini sepertinya sudah bisa menjawab juga mohon maaf sekali memang berkaitan dengan waktu terbatasnya waktu dan akan ada sesi yang kedua dari pembicara kedua mungkin jika ada beberapa pertanyaan yang lain mungkin bisa kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah mungkin Prof Nulul masih berkenan untuk menjadi pembicara di pertemuan berikutnya baik terima kasih banyak Prof Nurul atas kesediaannya dan pemamparan materinya yang sangat mencerahkan bagi kami bagaimana menulis SLR harapannya nantinya mahasiswa S3 dimanapun berada ini bisa membuat dan mengenali sebenarnya perbedaan utama SLR dan bagaimana tekniknya dan kira-kira nanti gambaran depannya SLR dengan topik apa yang akan diambil terima kasih banyak Prof Nurul atas kehadirannya untuk Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya di dalam sesi ini mohon maaf jika banyak kekurangan nantinya ada beberapa hal yang mungkin akan di-share oleh Panitia berkaitan dengan absensi dan lain sebagainya terima kasih saya akhiri untuk sesi kali ini untuk Prof Nurul Indah Pri saya ucapkan terima kasih banyak mewakili Panitia saya mau menyapa ada Prof Nur Miati salam terima kasih terima kasih banyak tercerahkan saya ikut beberapa kali tentang LSR dari Bu Nurul tapi it's okay luar biasa berulang jadi semoga tidak bosan tidak bosan kalau ada lagi saya mau ingin ikut lagi karena masih juga ingin mengetahui lebih banyak lagi di malam matur sangat Prof Nur Bu Dr. Ihtiara Bapak Ibu semua para guru besar di sini rekan-rekan dosen sejawat rekan-rekan mahasiswa mohon maaf saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Panitia kepada MC untuk mungkin meneruskan untuk sesi berikutnya kebetulan saya sudah juga moderator hanya untuk sesi satu saya kembalikan lagi kepada Ibu Kardina terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Tiara MMPHD yang telah memandu sesi pertama webinar hari ini dengan luar biasa baik dan terima kasih kepada Ibu Profesor Nurul Indar Kisip Lopanong Karmens PhD yang telah memaparkan materi yang sangat menarik serta telah berbagi pengalaman-pengalaman yang bermanfaat tentang menulis publikasi sistematik literatur review semoga materi pada sesi satu webinar ini dapat memberikan insight baru yang mampu meningkatkan kualitas publikasi kajian literatur sistematis kita sekali lagi terima kasih Prof. Nurul Indarti dan Ibu Ihtiara MMPHD yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi sesi pertama pada webinar hari ini sebelumnya sebelum kita melanjutkan sangat disayangkan jika acara dengan pemateri dan moderator yang luar biasa ini tidak kita abadikan oleh karena itu kami mohon kesediaan Prof. Nurul dan Ibu Ihtiara serta kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk melakukan sesi foto bersama secara virtual kami perkenankan Bapak dan Ibu untuk dapat on cam terima kasih sebelumnya baik akan saya pandu untuk page yang pertama satu dua tiga page yang kedua satu dua page ketiga satu dua tiga page yang keempat satu dua tiga selanjutnya satu dua tiga berikutnya satu dua tiga selanjutnya satu dua tiga berikutnya satu dua tiga dan terakhir satu dua tiga baik terima kasih Bapak dan Ibu baik Bapak Ibu hadirin webinar yang saya hormati terima kasih masih tetap setia dengan penuh semangat menyimak webinar hari ini kami informasikan bahwa link Google Form untuk presensi dan sertifikat akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu hadirin pada akhir acara serta kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi survei kepuasan peserta terkait penyelenggaraan kegiatan webinar yang juga akan dibagikan pada akhir acara baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan agenda inti kedua hari ini yaitu pemamparan materi kedua tentang mempublikasikan artikel konseptual oleh Bapak Profesor Yudi Fernando MBA MWFM beliau adalah asosiat profesor di Universiti Malaysia Pahang sesi kedua webinar ini akan dipandu oleh Ibu Nuraini Desti Nurmasari SEMSC selaku moderator yang mana beliau adalah dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk sesi yang kedua akan saya serahkan kepada Ibu Nuraini Desti Nurmasari kepada Ibu Desti waktu dan layar kami persilahkan terima kasih baik terima kasih kepada Bu Kardina dan Bu Tiara yang telah memandu jalannya webinar pada sesi pertama sebelumnya apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas Bu Kardina ya sangat jelas Bu Desti baik terima kasih Bapak dan Ibu mohon izin untuk melanjutkan sesi webinar siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah hari ini kita mendapat kesempatan untuk belajar lagi mengenai conceptual paper bersama pemateri kita Bapak Profesor Dr. Yudi Fernando MPAM Lok M dari University Malaysia Pahang sebelumnya terima kasih juga kepada Prof. Nurul Indarti yang telah memaparkan materi dengan sangat insightful tentang Systematic Literature Review atau SLR saat ini kita akan beranjak lagi kepada topik kedua yakni konsep law paper namun sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan sekilas profil dari pemateri siang hari ini Prof. Yudi Fernando MBAM Lok M merupakan asosiat dari University Malaysia Pahang saat ini beliau merupakan editor-in-chief International Journal of Industrial Management dan riset interest beliau meliputi green operation management service logistik dan sustainable issues dalam manajemen rantai pasok beliau adalah penulis juga yang sangat aktif dan produktif Bapak Ibu dapat menelit beberapa paper beliau dalam pakodris setiap beliau dan penelitian yang paling baru di bulan Mei 2022 adalah mengenai development of blockchain agriculture supply chain framework using social network theory and empirical evidence based on Malaysian agriculture firms nah demikian sekilas profil mengenai pemateri pada siang hari ini selanjutnya pada jalannya sesi yang kedua masih sama seperti sesi yang pertama Bapak Ibu dimohon untuk dapat mematikan mikrofon selama pemaparan dijalankan dan nanti pada sesi Q&A bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom chatbox atau menggunakan fitur rise hand untuk dapat bertanya secara langsung dan juga pemaparan yang akan disampaikan prof.judi berlangsung kurang lebih 90 menit baik tanpa berlama-lama lagi saya akan mempersilahkan kepada pemerintah kedua Bapak Prof. Dr. Yudi Fernando MBA MWF waktu dan layar saya persilahkan terima kasih Ibu MC Ibu Nuraini atas kesempatannya dan juga apa namanya perkenalan secara singkat saya hormati ini saya lihat Ibu Prof. Nurmi Nurmiyati saya lihat beberapa teman-teman profesor dan juga rekan-rekan dosen yang tidak hanya dari Brawijaya sepertinya ini ada dari seluruh Indonesia selamat datang Bapak Ibu sekalian terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini seperti yang diminta oleh Panitia hari ini saya akan sedikit sharing dengan Bapak Ibu sekalian dengan judul adalah conceptual paper nah ini saya dapat topiknya agak berat Prof. Nurmi jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan conceptual paper dan apakah bisa conceptual paper ini publish di Q1 jurnal sementara memang banyak pro dan cons yang mengatakan bahwa conceptual paper ini tidak bisa publish di jurnal-jurnal top tiers ada betulnya juga tidak bisa publish di jurnal top tiers kecuali Bapak Ibu itu adalah seorang apa ya seorang profesor yang memang bidangnya itu memang menjadi top 2% in the world jadi maksudnya ini adalah key key authors untuk topik-topik tertentu karena memang ada beberapa jurnal itu mereka penulisnya itu by invitation jadi diundang untuk menulis ya itu itu tidak ada reject itu accept tapi biasanya itu memang profilis authors Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan apa yang disebut dengan systematic review jadi beberapa jurnal-jurnal top tiers dulu memang tidak mau menerima jurnal-jurnal systematic review tapi perlahan-lahan 3 tahun 4 tahun yang lalu trend sudah berubah dan biasanya systematic literature review tadi kita lakukan secara manual kalau dulu saya buat S3-nya saya sekolah S3 memang dikerjakan secara manual tapi karena berkembangnya zaman kita lihat teman-teman yang sangat mahir dengan software-software menggunakan berbagai teknik ya untuk memvisualisasi tapi berbeda dengan conceptual paper kalau literature review sifatnya kita adalah melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain kita menyimpulkan baru kita lihat apa sih current trend in the past and the features sementara conceptual paper ini sebetulnya agak berat kenapa kalau kita tidak membaca banyak kalau kita tidak memiliki pengalaman kerja pada bidang tersebut kita akan sangat berat sekali untuk mengkonseptualisasikannya nah ini adalah satu kelemahan kenapa conceptual paper itu kadang-kadang terbentur dan susah untuk kita kerjakan jadi saya akan memberikan sedikit pencerahan mengenai bagaimana mendesain bagaimana menulis conceptual paper apa sih yang baru saya akan selalu menekankan kepada teman-teman saya mahasiswa saya kalau Anda ingin menulis satu paper atau melakukan suatu research yang pertama sekali yang akan kita tanya adalah what is new setelah itu sudah mengetahui nah tahapan selanjutnya apa jadi kalau kita belum bisa mengeksplore apa yang baru nah ini akan sulit nah di akhir kuliah ini paling tidak Bapak Ibu akan mendapatkan tiga outcome yang pertama adalah Bapak Ibu akan mengerti apa yang dimaksud dengan conceptual paper mungkin Bapak Ibu pernah mendengar conceptual paper itu mungkin data yang apa paper yang tidak ada data paper yang hanya berdasarkan apa namanya pengalaman paper yang berdasarkan teori saja apakah kita boleh menggunakan statistik apakah kita boleh memvisualisasikan konsep kita tadi ini mungkin harus kita jelaskan kemudian yang kedua apa beda conceptual paper review paper dengan theoretical paper nah nanti di akhir webinar ini Bapak Ibu akan mendapatkan tiga poin ini kemudian juga bagaimana cara mengembangkan bagaimana cara menulis konsep paper yang bisa dipublish nah sebetulnya konsep paper ini kalau saya ya saya itu memang di awal-awal perkulihan itu kalau saya waktu saya S3 itu ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian jadi waktu itu memang seringkali profesor saya itu tidak menerima topik yang saya ajukan jadi dengan berbagai macam alasan kalau PhD itu tidak boleh menggunakan apa namanya practical best research harus lebih kepada basic research jadi basic research itu tertumpu kepada akademik saja nah kalau kita yang praktikal yang kita dari praktisioners ini untuk ke basic research itu berat sementara banyak bahwa dosen-dosen kita yang sekarang dosen-dosen modern mereka itu punya pengalaman kerja di industri dan ketika mereka menulis S3-nya papernya lebih banyak terbawa pengalaman industri daripada pengalaman akademiknya nah ini yang mungkin kita harus luruskan nah di ilmu manajemen di ilmu manajemen walaupun di ilmu organisasi organisasi behavior marketing accounting behavior accounting behavior semua banyak sekali teori-teori yang sudah dikerjakan oleh orang lain nah mungkin agak jarang kalau kita melihat nama-nama Asia yang berafiliasi Asia itu mengembangkan teori sendiri itu sangat jarang sekali kita lihat walaupun mampu mengembangkan teori sendiri dan telah dipublikasikan nah memang situasinya agak rendah dibandingkan orang-orang yang sudah punya nama nah kita itu sebetulnya punya banyak teori nah bagaimana teori-teori ini bisa kita gunakan untuk memberikan untuk memberikan kita pandangan yang lebih baik lagi yang lebih maju lagi sehingga kita bisa mengkonsepkan sesuatu kalau kita bicara konsep konsep ini sebetulnya adalah sesuatu yang abstrak apa yang saya baca dan apa yang saya paham ketika saya artikulasikan kepada audiens saya mungkin berbeda dengan cara Bu Nuraini membaca mencerna dan mengartikulasikannya nah inilah sebetulnya seperti kita memasak kalau saya memasak mungkin dengan resep yang sama mungkin rasanya berbeda dengan dimasak oleh Ibu MC kita Ibu Nuraini karena memiliki apa namanya memiliki mungkin ada tips-tips tertentu ataupun mungkin kalau dalam bahasa Malaysia itu adalah air tangan katanya jadi setiap yang kita pegang ini akan memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing nah kita itu banyak teori yang bisa kita pakai kita gunakan untuk menjadikan untuk membina atau untuk membangun satu konsep paper nah tapi Bapak Ibu sekalian konsep paper ini keringkali saya sampaikan sebagai suatu hal yang susah sangat susah sekali saya masih ingat ketika saya awal-awal kuliah S3 itu saya selalu ide saya direjek sama profesor saya sama pemimpin saya jadi Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu mungkin dalam proses sekarang ini sering direjek judul proposal topiknya nah itu sama saja dengan kita yang dulu juga memulai sama dengan Bapak Ibu sekalian nah ketika saya ingin meyakinkan konsep idea yang saya ajukan tadi ini memiliki suatu novelty saya dari industri ketika saya join academics profesor saya selalu melihat ini oh ini lebih kepada apply best research it is not basic research nah saya berpikir apa yang dimasuk dengan basic research tadi apakah basic research tadi bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari apakah basic research tadi bisa memperbaiki apa namanya keadaan yang sekarang kalau kita sebagai praktisi kita akan melihat bagaimana teori ini digunakan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan nah ini tidak ada satu template tidak ada satu research design yang bisa digunakan sebagai consensus tidak seperti systematic literature review tidak seperti survey best research tidak seperti simulation best research tidak seperti experimental study research jadi tidak ada satu consensus tidak ada satu kesepakatan dalam academic world bagaimana conceptual paper is the look like so everybody have their own thoughts have their own design kalau dia ingin membuat conceptual paper jadi ini adalah satu isu Bapak Ibu sekalian tidak ada single measurement tidak ada single indicators untuk research design conceptual papers dan kemudian juga agak sukar ya kalau kita meyakinkan terutamanya yang positism kind of people jadi positism kind of people ini adalah orang-orang yang selalu suka dan sangat percaya apabila data-data kualitatif tadi bisa dikuantitatifkan dan sebagian besar jurnal 60 sampai 80% saya yakin jurnal apapun di luar sana kebanyakan kita itu dilatih lebih kepada kuantitatif daripada kualitatif nah ini juga kadang-kadang kalau kita membuat sebuah konsep paper konsep paper kita itu dipertanyakan how valid how reliable dan saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang sama ada tadi ketika promul menyampaikan systematic literature review yang disampaikan tadi jadi ini sangat sukar kalau kita meyakinkan saya masih ingat ketika saya menulis satu conceptual paper di awal PhD saya saya apa namanya saya kirimkan ke jurnal-jurnal terutama karena saya itu sebetulnya agak susah ilmu saya itu agak dibilang ilmu banci karena dalam 4P dalam marketing itu distribusi itu salah satunya adalah logistik nah mungkin di Indonesia tidak terlalu familiar orang tidak terlalu apa namanya tidak terlalu familiar dengan logistik sementara kalau kita lihat di Eropa di Australia Department of Logistics and Marketing nah kalau kita lihat di luar lebih kepada logistik dan supply chain nah kan kawan dari industri teknik industri bilang oh ini supply chain teknik industri padahal yang apa yang mereka pelajari itu adalah optimisasi bagaimana mengoptimalkan sementara kita lebih kepada bisnis strategi lebih kepada strategic level nah ini berbeda nah untuk masuk ke jurnal-jurnal tadi ternyata mereka itu rata-rata mereka itu adalah orang sains adalah orang yang memang latar belakangnya adalah kuantitatif nah kita ketika saya bicara bisnis formula saya bicara bisnis model nah mereka itu hanya berfikiran bahwa model itu lebih kepada mathematical modeling nah ini saya masih ingat pertama kali saya menulis itu saya kirimkan ke jurnal dan saya mendapatkan feedback kalau saya hitung itu ada sekitar 14 halaman dan selama satu bulan waktu itu awal-awal saya menulis itu saya kena mental Bu Nuraini saya gak berani gak berani saya baca komennya karena banyak sekali ada 14 halaman komen single spacing jadi saya tolak di tepi dulu selama satu bulan saya tidak lihat nah ternyata memang agak sukar untuk meyakinkan non-empirical articles atau readers ini dalam menulis conceptual papers kesulitan lagi kalau kita lihat isu yang kawan-kawan hadapi kalau menulis conceptual papers ini banyak cara untuk menulis dan kemudian banyak cara untuk mengartikan tujuan akhir dari conceptual paper ini apa apakah mengeluarkan theoretical framework apakah memunculkan teori baru apakah hanya untuk mensummarize-kan apa yang orang lain sudah bikin terus gak ada bedanya dong sama systematic literature review nah ini mungkin tujuan akhirnya ini memiliki berbagai faktor yang berbeda-beda ada yang mengatakan bahwasannya tujuan akhirnya adalah proposisi jadi statement yang belum bisa diuji nah ini bagaimana ini juga suatu kesulitan nah kemudian yang terakhir kalau kita melaporkan apa yang sudah kita temukan tadi kalau kita visualisasikan menggunakan teknik conceptual paper kita tadi kita juga tidak akan mengetahui apakah betul kita bisa menggunakan deskriptif statistik untuk memvisualisasikannya dan kebanyakan juga conceptual paper ini banyak yang disjointed ideas jadi agak kurang nyambung antara satu section dengan section yang lain nah ini ini beberapa isu yang bapak ibu akan hadapi kalau bapak ibu diminta oleh pemimpin untuk menulis conceptual paper nah di beberapa universitas mahasiswa tahun pertama itu wajib untuk menulis conceptual paper dan dipublikasikan jadi ini ini sesuatu yang menarik ada mahasiswa dengan kesalahan menulis conceptual paper ternyata dia sudah mempublikasikan theoretical frameworknya ketika dia mempublikasikan theoretical frameworknya ini tidak dibilang ini tidak bisa disampaikan disebut sebagai originalitas untuk PSD-nya untuk S3-nya karena memang sudah dipublikasikan dengan nama-nama mungkin pemimpinnya dan ini bukan punya dia lagi nah ini salah satu kelemahan yang bapak ibu harus perhatikan ketika menulis conceptual paper menulis conceptual paper bapak ibu jangan hidangkan theoretical framework bapak ibu sekalian tapi visualisasikanlah dengan cara pemikiran dengan cara yang menarik sehingga orang melihatnya sebagai sesuatu yang ada wow efek nah ini menurut Gilson dan Goldberg ini dua orang ini saya lihat memang papernya sangat banyak sekali disitasi kalau kita bicara mengenai conceptual papers idealnya katanya conceptual paper itu adalah bisa menjembatani teori yang ada ini dengan apa yang sekarang dilakukan dikerjakan itu dengan cara yang menarik nah cara yang menarik ini ini tergantung kreativitas kita masing-masing kebanyakan mahasiswa kita itu tidak kreatif kebanyakan mahasiswa kita itu tidak bisa melakukan dengan cara interesting cara yang menarik kebanyakan monoton dan kebanyakan kita juga biasanya adalah copy-paste dari bab dua dari bab literature review dibandingkan sebuah concept paper nah ini satu salah satu kelemahan kita dan bagaimana membrijing bagaimana menjembatani antara teori yang sudah kita review dengan dengan keadaan sebenarnya itu menjadi amat sukar untuk kita lakukan kemudian nah ini juga ada mahasiswa yang sering sekali terbentur ya ketika kita bicara mengenai konsep konsep itu tidak harus berasal dari kalau bapak ibu sekalian dari bisnis manajemen kalau bapak ibu dari akutansi ya jangan diambil semua dari akutansi kadang-kadang literatur-literatur yang kita dapatkan itu bukan dari ilmu akutansi mungkin dari engineering dari teknik mungkin dari psychology mungkin dari ilmu-ilmu sains yang lain nah bagaimana kita bisa mengintegrasikan cross cross disiplin tadi ke dalam suatu konsep yang berbeda contohnya ketika kita mengaplikasikan konsep dari cause and effect analysis itu kan sebetulnya dari quality management tapi bisa aja masuk ke akutansi ini adalah kita sebut cross discipline jadi konsep bisa datang dari mana saja konsep bisa diaplikasikan dari mana saja kemudian yang ketiga kita harus melihat dari peringkat yang berbeda-beda jangan hanya melihat dari perspektif akademik saja mungkin kita bisa melihat dari perspektif practitioners dan kebanyakan di konseptual paper kalau memang kita hanya crafted konseptual paper based on literature review itu akan mengalami kendala ketika kita akan mempublikasikannya nah kebanyakan juga beberapa paper konseptual yang saya lihat yang sudah dipublikasikan mereka mampu mengkombinasikan dengan berbagai teknik pengumpulan data misalnya dengan SLR tadi misalnya bisa dikombinasikan dengan preliminary interview preliminary study dengan pilot study dan berbagai macam metode lainnya sekarang kita lihat kalau saya pakai SLR sekarang kalau mahasiswa saya pakai manual saya tidak terima saya minta mahasiswa saya itu memakai visual aids jadi bantuan visualisasi sehingga menarik nah tapi malangnya saat ini terlalu banyak orang bikin SLR sehingga jurnal-jurnal tidak mau lagi menerima SLR karena katanya visualisasi atau frekuensi seberapa banyak dari Indonesia tahun berapa topik ini dia bilang oh ini sudah terlalu banyak tidak ada novelty kadang-kadang malahan nah jadi kalau kita lihat di jurnal-jurnal top tier sekarang sudah pindah ya fokusnya tidak lagi ke SLR walaupun SLR itu menarik ya dilakukan dengan teknik-teknik yang menarik tapi jurnal-jurnal yang berada pada medium level oke still accepted ya kemudian juga kita harus mengembangkan kita harus meluaskan cara berpikir kita kita tidak boleh berpikir dengan cara yang biasa-biasa yang secara yang sederhana misalnya kalau dalam service management itu kita ada namanya critical incident theory jadi ketika kita mengumpulkan data itu kita bisa mengumpulkan negative kita bisa mengumpulkan negative incident dan positive incident nah Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara conceptual paper dalam conceptual paper tersebut kita harus punya paling tidak dua research question yang berkaitan dengan how and why jadi bagaimana dan kenapa ya walaupun what itu orang sudah kenal sebetulnya tapi dua hal ini harus ada di conceptual paper Bapak Ibu sekalian how bagaimana caranya why kenapa ya kenapa ini terjadi kenapa harus ada dilihat nah ini bisa kita how and why kita aplikasikan dengan teori yang ada kalau Bapak Ibu mau ngambil satu teori carilah teori yang mungkin bisa mewakili kalau Bapak Ibu mungkin punya dua tiga teori silahkan kemudian baru konsepnya konsep itu adalah pemahaman yang kita dapatkan dari membaca teori dari membaca literatur sehingga teori dan konsep yang kita pahami tadi juga sejalan dengan actual behavior atau actual scenario nah apabila teori konsep yang kita pahami tadi tidak sesuai dengan actual scenario berarti ada namanya research scale berarti ada namanya sesuatu hal yang berkaitan dengan persoalan akademik jurang akademik yang harus kita fulfill dan tentunya kita memerlukan scientific inquiries scientific inquiries ini yang kita sebut sebagai research methods bukan research methodology research method ini adalah prosedur bagaimana kita bisa menjawab research question kita dengan prosedur akademik yang telah telah establish yang sudah sudah dijadikan sangat kukuh sudah dites berkali-kali nah kemudian juga pada conceptual paper selalunya hal yang paling menunjol yang kita lihat adalah apa sih yang baru dan setelah kita menemukan sesuatu yang baru selanjutnya bagaimana apakah kita membuatnya apakah kita akan memberikan kepada orang lain dan kebanyakan adalah conceptual paper itu atau konsep paper itu dikerjakan maksudnya konsep paper itu kita tulis dan kemudian yang menguji konsep itu adalah kita sendiri nah ini yang menjadi persoalan karena kita adalah mahasiswa S3 ataupun berada pada posisi dosen yang termasuk novel maksudnya masih masih baru oke Bapak Ibu sekalian jadi kalau kita mau menulis conceptual paper kita harus memakai suatu method riset design yang sudah terstandar jadi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mencari paper yang Bapak Ibu akan benchmark untuk mendapatkan riset design tadi dan kebanyakan kita ketika salah kita mencerna melihat logical thinking apa yang sudah dikerjakan pada studi-studi selanjutnya ini akan menyebabkan kita ataupun membaca susah untuk memahami ide yang baru tadi dan di konsep tool paper kita lebih fokus kepada problem Pak ini konsep tool paper ini apakah cocok untuk orang yang praktisi saja atau cocok kepada orang yang betul-betul akademik seperti misalnya kalau saya dari industri misalnya seperti program doktoral ilmu manajemen di Brawijaya di Jakarta ini rata-rata kan praktisi nah apakah saya sesuai gak konsep paper ini dengan saya jawabannya adalah sangat sesuai dengan dengan orang yang berlatar belakang industri ya tentu saja dia juga belajar STG nah Bapak Ibu sekalian karena kita bicara konsep saya bicara sesuatu yang mungkin agak susah untuk kita kita lihat ya bicara konsep adalah bicara abstrak bicara abstrak adalah bicara apa yang kita paham dan kita visualisasi dan kita artikulasi kita sampaikan kepada orang lain nah bedanya teori dan konsep kita lihat di dalam penulisan ini adalah kelemahan mahasiswa kita dan kelemahan penulis-penulis dari Indonesia maupun penulis-penulis Asia lainnya mereka tidak mampu memberikan logical argument kita itu menulis paper berdasarkan teknik laporan kita seperti wartawan apa yang sudah dikerjakan si Ali si Badu tapi kita tidak bisa mengkritisasi kita tidak bisa memberikan logical argument dari apa yang sudah previous tadi ataupun scholars yang sudah mengerjakan penelitiannya ini adalah satu kelemahan kita sehingga kita tidak bisa mencerna teori kita tidak bisa memahami teori dan kita tidak bisa menuliskan konsep yang jelas kemudian beberapa strong argument yang kita tulis di dalam paper kita itu tidak didukung oleh literatur mungkin karena kurangnya membaca dan kemudian juga tidak bisa dijustifikasikan dengan teori tadi sehingga konsep kita menjadi lebih blur menjadi konsep kita lebih lebih apa namanya lebih susah untuk kita pahami dan dimengerti bapak ibu sekalian dalam konsep paper seharusnya antara teori dan konsep itu harus berbeda tentu saja konsep ini bisa kita dapatin dengan pemahaman kita terhadap teori nah disini yang kita lihat bahwa kita memerlukan penjelasan secara teori untuk mendukung conceptual ideas bagaimana kalau saya tidak membaca bagaimana kalau saya tidak memahami teori apakah saya tidak bisa menulis conceptual paper jawabannya bisa tapi conceptual paper bapak ibu sekalian tidak bisa diterima oleh para academicians kenapa karena memang jurnal-jurnal secara akademik itu harus ditulis menggunakan teori-teori yang ada nah teori sebetulnya juga dibangun berdasarkan konsep yang baik dan harus dilakukan apa namanya proses reading yang secara komprehensif dan berkelanjutan dan kita mengkonsepkan penelitian kita atau topik yang kita pilih tadi berdasarkan fenomena mungkin bapak ibu seringkali mendengar ketika kita diuji oleh para pemimbing kita menulis dan mereka akan bertanya ini fenomenanya dimana fenomena apa yang mendukung bapak ibu sekalian untuk melakukan penelitian ini jadi teori dan konsep ini seperti chicken and eggs siapa sih yang datang dulu teori dulu atau konsep dulu kadang-kadang ada yang mengatakan teori dulu dong baru konsep ada yang mengatakan konsep dulu baru teori karena teori itu awalnya dari konsep nah ini juga jadi disini nah kemudian ada yang salah kaprah yang mengatakan bahwa review paper ini sama dengan teori paper nah apa sih yang disebut sebagai review paper bapak ibu sekalian tadi sudah belajar systematic review jadi kita itu berusaha untuk mengumpulkan informasi apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain tapi malangnya kita hanya sifatnya adalah pelaporan jadi sifatnya adalah pelaporan kita lupa bahwa kita juga harus mengkritisasi kita juga harus bisa menyimpulkan jadi ketika saya minta mahasiswa saya dulu untuk ada lima orang janjikan pilot project untuk menggunakan teknik visualisasi ini dalam SLR dan hanya satu mahasiswa yang berhasil mempublish di jurnal cleaner production jadi kalau bapak ibu tahu ya pernah mendengar jurnal cleaner production itu impact factornya sembilan jadi sembilan poin berapa jadi itu adalah jurnal yang selalu saya selalu mimpikan siang dan malam dan itu jurnal SLR itu bisa dipublish di sana karena memang kita kita mengkritisasi kita melihat bahwa oh ini belum dikerjakan inilah suatu poin adalah suatu konsep yang harus diuji untuk yang akan datang tapi kita tidak pernah menulis theoretical framework kita di akhir paper ini kita sebut sebagai review paper bapak ibu sekalian sudah belajar tadi kemudian ada namanya theory paper jadi theory paper ini dikumpulkan teori misalnya bapak ibu belajar mengenai service quality walaupun service quality sekarang sudah sangat well established saturated tapi kalau saya berikan contoh kalau bapak ibu belajar teori service quality mungkin ada 5-7 teori yang berkaitan dengan service quality nah bapak ibu lihat kelemahan masing-masing teori tadi bapak ibu kritisi masing-masing teori tadi dan teori mana yang rasanya bisa menjadi teori yang lebih dominan ada yang mengatakan bahwa service dominant logic adalah suatu teori dalam service management service dominant logic sampai hari ini setahu saya belum menjadi teori masih diperdebatkan tidak seperti konsep-konsep dari para service quality warasuraman ataupun christian grondros yang sudah well established ketika fargo menjelaskan konsep service dominant logic di eropa dan saya ikutin waktu itu banyak sekali mendapat tentangan dari profesor-profesor yang lain nah bagaimana teori-teori yang ada tadi kita bandingkan kita compare kemudian kita lihat teori mana yang dominan untuk penelitian atau topik yang akan kita teliti bapak ibu sekalian jadi konsep paper review paper dan teori paper itu tidak sama jadi berbeda jadi bapak ibu jangan sampai salah memahami bahwa literature review atau systematic literature review ataupun literature review dengan konsep paper itu sama tidak ada yang meranggapkan bahwa konsep paper itu adalah bab dua ada yang mengirimkan ke saya ditulislah bab dua dan dikirimkan ke saya pak ini adalah konsep paper that's not right jadi konsep paper itu berbeda berbeda dari apa yang sudah kita tulis di dalam proposal kita dia standalone paper oke kalau kita bicara mengenai teori building dalam paper konsep paper juga kita bisa secara tidak langsung membangun atau menguatkan teori yang ada atau mungkin melemahkan teori yang ada sehingga kita bisa mengarahkan kepada satu topik yang akan kita lihat jadi kalau kita bicara mengenai teori building tadi kita sebetulnya coba menyelesaikan apa sih yang menjadi debate apa sih yang menjadi gaps itu yang pertama yang kemudian yang kedua ada gak inconsistensi jadi ketika saya laporkan dari Malaysia dan sahabat saya melaporkan dari Nigeria ataupun dari Amerika itu hasilnya tidak sama ada gak yang salah mungkin saya memilih responden yang salah mungkin saya menggunakan measurement item yang salah ataupun saya menggunakan mungkin sampling teknik yang salah nah kemudian yang ketiga itu adanya kontradiksi kontradiksi ini bisa saja pendapat yang berbeda-beda dengan hasil yang berbeda-beda nah inilah sebagian hal yang bisa kita jadi rujukan bahwa teori-teori itu bisa dibangun dari berbagai kacamata yang berbeda dan mengarah kepada conceptual paper bapak ibu sekalian saya akan bicara mengenai komponen-komponen bagaimana kita akan membuat argumentasi yang bagus dalam konsep paper jadi saya baru bicara mengenai konsep astraknya dari konsep top paper kalau bapak ibu ekspetasinya adalah format konsep top paper itu bagaimana wait jadi saya ceritakan dulu bagaimana membuat argumentasi bagaimana kita memahami teori jadi bapak ibu sudah tahu ini arahnya kemana nanti saya berikan contoh tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan kemudian paper-paper yang sudah saya kerjakan ketika zaman saya S3 dulu jadi bukan hari ini jadi ketika 10 tahun yang lalu saya sudah nulis konsep paper jadi bapak ibu bisa lihat bagaimana cara menulis konsep paper yang sederhana dalam membuat argumentasi yang bagus pada satu konsep paper walaupun bapak ibu bisa memakainya dalam disertasi dalam tesis dalam disertasi bapak ibu sekalian yang pertama itu adalah claims jadi claims itu bisa kita lihat bahwa ternyata belum banyak yang menulis mengenai topik ini dan ternyata gapnya ada disini nah disinilah bapak ibu sekalian kadang-kadang mahasiswa kita meng-claim first in the world belum ada di dunia tapi ternyata sudah banyak yang ngetes karena dia aja yang kurang baca ada mahasiswa saya yang datang ke saya pak saya gak ketemu nih topik saya gak ketemu paper ini saya bilang wah ini saya makanan saya sehari-hari ya makanan topik yang seperti ini saya baca tiap hari kenapa mahasiswa saya gak bisa ketemu oh ternyata judul skripsinya itu di google dan kemudian dicari paper sama seperti judul skripsinya atau judul disertasinya yang gak bakal ketemu lah karena unix ya ini yang pertama kemudian yang kedua keyword mencari keywordnya salah ya sehingga mereka ini memberikan statement yang false yang salah first in the world pertama di dunia terawal ya padahal ini sudah berkali-kali orang coba orang tes kemudian adalah ground ini menunjukkan evidence apa sih yang sudah dikerjakan oleh orang lain nah ini juga kesalahan saya ketika halo apakah yang terputus hanya di tempat saya atau mungkin Bapak Ibu terputus Mbak terputusnya kayaknya Pak Yudit oh iya oh baik mohon ditunggu Bapak dan Ibu saya konfirmasikan sebentar kepada Pak Yudit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf Ibu moderator terputus jaringan saya kurang bagus ini saya lanjutkan iya Pak silahkan Pak baik jadi ini grounded ini adalah bagaimana kita menunjukkan bagaimana kita memberikan bukti jadi kalau terlalu banyak referensi kita pada satu statement itu dia akan tanya apakah ini betul-betul kamu baca kalau ini sudah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian sebaiknya menggunakan table dan konsep berikan atau jelaskan konsep jadi biasanya konsep itu terasosiasi dengan definisi jadi bisa saja ada satu paper yang hanya mengumpulkan definisi mengenai circular economy ada satu paper yang hanya cerita definisi saja ada sampai ratusan definisi dikumpulkan hanya untuk menjelaskan konsep nah ini boleh kenapa enggak kenapa harus hanya theoretical framework karena kita selalu berpikiran kalau konsep paper itu paling-paling untuk apa ujung-ujungnya adalah theoretical framework itu tidak betul tidak selamanya betul nah ini bagaimana data-data ini bisa kita tunjukkan bisa kita lampirkan sehingga bisa dianalisa kemudian yang ketiga adalah whoerence whoerence ini adalah suatu kepastian suatu hal yang yang asumsinya bisa diterima dengan akal jadi ini menjadi tiga hal yang harus ada dalam membangun suatu argumen yang baik oke di dalam konsep paper Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu kita mengenal istilah parsimony jadi kalau Bapak Ibu belajar di riset metodologi parsimony itu mensederhanakan sesuatu yang kompleks kalau kita bicara mengenai mungkin perilaku konsumen perilaku konsumen ini ternyata ada 100-200 faktor yang menentukan perilaku konsumen sebelum membeli nah kita sederhanakan menurut teori ini ada tiga faktor saja menurut teori ini ada empat faktor saja jadi ini yang kita sebut sebagai parsimony dalam konsep paper juga tidak semuanya harus masuk Bapak Ibu sekalian jadi kita harus mensederhanakan mengkerucut kepada satu arah atau directions kemudian adalah conceptual clarity bagaimana kita melihat bagaimana kita memvisualisasikan bagaimana kita bisa menyampaikan bagaimana kita bisa mendigest bagaimana kita mencerna dengan sangat jelas clear dengan bahasa kita sendiri kalau Bapak Ibu mungkin kesulitan dalam menulis bahasa Inggris sekarang banyak sekali software-software yang memudahkan tapi hati-hati jangan sampai terjebak mahasiswa saya saking enaknya pakai Google Translate itu susah membedakan mana yang homesick mana yang hospital karena direct translation jadi Bapak Ibu sekalian juga harus harus berhati-hati dalam conceptual clarity lepas itu ada logical coherence antara satu section dengan section yang lain itu harus ada kesinambungan jangan sampai disjoint ideas jangan sampai ada yang terputus-putus antara one section another section one para to another para there is a logical thinking step kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian tidak bisa membangun konsep toilet paper yang kuat nah ini adalah kelemahan kita sebagai orang Asia non-English speaking countries English is not our mother tongue ketika kita mencoba menuliskan conceptual paper kita itu sangat lemah sekali dalam memberikan argumentasi kita bahasa-bahasa yang kita gunakan mungkin karena direct translation English is not our mother tongue English we are not being trained well for writing English sehingga argumentasi kita ini terlalu kasar dalam bahasa akademi yang seharusnya halus kalau kita lihat paper-paper dari barat itu ternyata paper-nya biasa-biasa saja yang ada adalah bagaimana mereka memberikan argumentasi jadi Bapak Ibu sekalian ini baru saya cerita mengenai conceptual paper ini memang abstrak tidak sama mungkin dengan topik-topik yang lain tapi saya mencoba untuk mensederhanakan apa yang dimaksud dengan conceptual paper apa yang harus ada dalam conceptual paper konstruktif apa namanya sistematik seperti apa yang harus ada Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu betul ya kalau kita bicara mengenai conceptual paper itu tidak ada data jadi tidak ada data tidak ada statistical teknik di dalamnya kemudian sekali lagi saya ingatkan bahwa conceptual paper itu harus menjual what is new apa sih yang baru kalau tidak ada yang dijual Bapak Ibu sangat susah sekali apalagi kalau hanya teori testing teori testing tidak bisa di conceptual paper kemudian juga ini adalah proses mengintegrasikan apa yang kita imajinkan apa yang kita lihat apa yang kita pikirkan kadang-kadang dalam menulis konsep paper kita memerlukan penghayatan yang lebih mendalam sebagai contoh dulu ketika saya menyelesaikan studi S3 saya saya baca setiap hari saya baca tidur saya baca dan sampai ketika saya ingin berolahraga misalnya sudah sampai saya ke studiun mau lari ternyata saya memikirkan sesuatu yang menurut saya harus saya tuliskan kadang-kadang tidak hanya menulis saya gambar terlebih dahulu saya visualisasi terlebih dahulu dan itu ketika itu juga misalnya saya tidak bisa tidur karena terlalu banyak mungkin saya stress saya visualisasi dulu apa yang kita imajinkan apa yang kita bayangkan itu bisa membantu kita dalam mendescribe bisa menjelaskan jadi tesis-tesis saya atau disertasi saya ada beberapa gambar-gambar yang memang terhilham dari apa yang sudah saya bayangkan dan ini memang Bapak-Ibu sekalian tidak akan ada validasi kalau Bapak-Ibu tanya saya ini konsep web papernya bagaimana cara memvalidasinya apakah kita harus uji dan lain-lain ini Bapak-Ibu mohon maaf saya tidak bisa jawab karena memang fokusnya bukan ke validasi kemudian adanya integrasi dan kita bisa mempropos kita bisa mengajukan hubungan baru new relationship tidak dites tidak diuji sebelumnya belum diuji sebelumnya saya tidak tahu kalau kita disertasi boleh gak sih kalau kita mengajukan sesuatu yang belum pernah diuji sebelumnya rata-rata mungkin harus diuji terlebih dahulu nah ini kita sebut sebagai proposisi kalau masih belum diuji sebelumnya Bapak-Ibu sekalian itu namanya proposisi Bapak-Ibu bisa mengeluarkannya dan konsep paper kemudian seperti yang saya sampaikan tadi argumentasi kita harus ada dan tujuannya tidak menciptakan teori baru Bapak-Ibu sekalian konsep paper tidak menciptakan teori baru dan konsep paper juga lebih kepada mempropos new relationship atau construct oke Bapak-Ibu sekalian ini ada tujuh kriteria dari konsep paper tadi sudah sering saya sampaikan dan berkali-kali yaitu adalah what is new kalau Bapak-Ibu masih lupa yang ini Bapak-Ibu siap-siap dimarahin nama Proh Nurmi jadi what new is a very important kemudian yang kedua adalah well done apakah topik yang Bapak-Ibu teliti tadi sudah dikerjakan dengan baik mungkin belum mungkin ada sesuatu yang masih belum selesai dikerjakan mungkin belum signifikan mungkin datanya tidak terlalu banyak dikumpulkan so maksudnya tidak dikerjakan dengan baik kemudian who cares ini kan kalau kita dalam bahasa kita sehari-hari gue gak peduli amat tapi yang disini who cares itu siapa sih yang bakal menggunakan konsep ini siapa saja yang akan menggunakan konsep paper Bapak-Ibu apakah apakah practitioners apakah those people from of particular area marketing accounting and so on ini siapa who cares ini siapa orangnya apakah pemerintah kemudian apakah done well well done dengan done well itu berbeda jadi done well ini apakah metodologinya soundable apakah step by step yang dikerjakan itu bagus tidak ada bias kadang-kadang sudah dipublikasi ternyata ada yang mengkritisasi oh ini bias ini gak dicoba yang ini dan kemudian Bapak-Ibu apakah topiknya itu masih menarik kalau kita lakukan tahun depan atau mungkin tiga tahun lagi jadi kenapa harus dikerjakan sekarang apakah memang urgency-nya tinggi atau mungkin sudah dikerjakan orang lain atau tidak penting topiknya jadi ada tiga faktor kenapa orang lain gak ngerjakan itu karena memang tidak menarik yang kedua memang tidak bisa dikerjakan yang ketiga memang tidak ada manfaatnya setelah itu apa yang harus kita kerjakan dan kenapa ini harus kita kerjakan jadi Bapak-Ibu sekalian kalau Bapak-Ibu ingin menulis konsep paper Bapak-Ibu harus ada tujuh kriteria ini dalam konsep paper Bapak-Ibu sekalian bagaimana prosedur dalam pengembangan sebuah konsep paper yang pertama Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu tidak pernah dan tidak boleh lari di dalam akademik ini Bapak-Ibu harus ikrak baca 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 setiap hari jadi kalau ada yang mungkin absen seminggu ninggalin kuliah tidak belajar ya walaupun sekarang kan kita tahu kebanyakan kita adalah independent learning jadi supervisornya gak bakal whatsappin Bapak-Ibu sekalian setiap hari jadi Bapak-Ibu belajar sendiri jadi kalau tidak disiplin Bapak-Ibu akan ketinggalan satu minggu saja coba nah kenapa karena kalau Bapak-Ibu seperti olahragawan yang suka datang ke gym ninggalin seminggu saja coba angkat parbel yang sama bisa gak? gak bisa kan jadi kalau kita kerjakan setiap hari dia akan jadi lebih mudah kemudian dalam membuat conceptual paper ini kita sebetulnya kayak main apa ya kayak main puzzle ketika tadi di pecah-pesah dipisah-pisah kita menyatukan puzzle-puzzle tadi membentuk suatu visualisasi atau membentuk rangka yang sama kita juga harus melihat paradox kita lihat isu-isu yang mungkin saja kita alamin karena pengalaman kita sebagai para praktisi dan kadang-kadang kita heran juga kenapa ya sekarang itu pada pakai online learning kenapa sih sekarang pada pakai apa namanya pakai online purchase ya kemudian juga kita lihat rata-rata mahasiswa kita kalau ujian online ini rata-rata nilainya bagus-bagus contohnya ya kalau sebelum pandemik ini ujiannya di examination hall saya lihat masih suasai waduh susah sekali yang dapat nilai A ini tapi ternyata ketika online rata-rata masih suasai dapat nilai A semua ini why ada satu fenomena kemudian juga ada practical problems yang ada masalah-masalah praktikal yang kita pelajari dan kita juga harus tahu Bapak Ibu sekalian research questions jadi ada pertanyaan penelitian dan kemudian juga kita harus memaham conceptual gaps jadi ini tidak jauh-jauh dari research questions kalau di kalau di qualitative studies kita tidak terlalu penting melihat tujuan penelitian yang paling penting itu adalah research questions nah conceptual paper ini termasuk kajian kualitatif dan ini juga harus kita pelajari kemudian juga kita harus memahami kita juga harus sadar bahwa ada masalah-masalah yang mungkin akan muncul ketika kita melihat secara langsung nah kadang-kadang untuk mengumpulkan data itu kita tidak harus berinteraksi kadang-kadang kita hanya diam saja memperhatikan apa yang sudah dikerjakan orang ya kemudian kita catat itu adalah namanya observasi nah ini kita bisa lihat sendiri ternyata memang masalah itu ada bapak ibu sekalian conceptual paper adalah bumbatan dan dikerjakan secara bersama-sama dengan disiplin yang lain dan lebih memperluas pemikiran kita ini adalah beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika kita menulis concept paper yang pertama adalah bapak ibu pilih topik atau domain tertentu ini bidang ilmu yang bapak ibu akan kerjakan misalnya saya mau bikin market orientation walaupun market orientation sudah tahun 1995 tahun 2000-an sudah selesai tapi kalau saya ingin sekarang ya silahkan ambil market seperti view domain setelah itu state of arts nah ini tadi juga systematic literature review summary kita juga bisa bikin content analysis ada namanya apa lagi itu yang menggunakan sci-stick content analysis menggunakan sci-stick berdasarkan literature review dan setelah itu baru kita tahu apa yang sudah kita tahu apa yang sudah kita kerjakan apa yang orang lain sudah mengerjakan ya kemudian dari mana ide-ide tadi dari mana konsep-konsep tadi datangnya apakah dari negara barat apakah datang dari Asia ya kemudian kita lihat area mana yang bisa kita tes kita 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 uji ya nah bapak ibu sekalian setelah kita lakukan review kita pilih spesifik bidang jadi kita mereview itu tidak boleh banyak walaupun keywordnya banyak sekali ya keywordnya bisa 10 tapi tetap area nya cuma 1 bapak ibu sekalian jangan 2 atau 3 bapak ibu akan keberatan akan maksudnya akan berat ya untuk menulis konsep paper so selanjutnya adalah kita melihat berdasarkan theoretical lens jadi observasi itu harus berdasarkan theoretical lens jadi saya bisa beratkan bahwa konsep paper tadi harus dibangun dari teori ya dan juga kita tawarkan proposisi setelah kita selesai membuat konsep paper kemudian kita juga harus menjelaskan bahwa hubungan yang kita ajukan tadi belum ditest nah ini sesuai untuk konsep paper ya kemudian proposisi dalam konsep paper tadi kalau sebaiknya idealnya memang bisa dicoba ya sehingga bisa menjawab apa namanya pertanyaan kawan-kawan tadi apakah bisa divalidasi ya ini jawabannya jadi ini ada beberapa pendekatan dalam menulis paper konsep ya yang pertama itu adalah teori sintesis kemudian teori adaptasi dan typology dan model nah model ini yang terakhir ini Bapak-Ibu sekalian mungkin sangat familiar dengan kita dan kita lihat saya lihat saya lihat mayoritas bahwa konsep paper yang kita kerjakan tadi ternyata banyak itu berada di proceeding daripada jurnal ya tapi kalau kita bicara publikasi proceeding boleh dong ya chapter in the book boleh dong ya tapi memang nilai proceeding nilai chapter in the book ini tidak terlalu tinggi yang diinginkan universitas kita sehingga kita bisa meningkatkan QS ranking adalah jurnal artikel di jurnal bereputasi tidak salah menulis jurnal tanpa tidak ada indeks tidak salah kita tidak menulis di jurnal top tiers tapi ini sangat mempengaruhi posisi universitas kita ya kalau di tempat saya bekerja mereka tidak lihat proceeding mereka tidak lihat chapter in the book walaupun memang apa namanya di recognize tapi nilainya kecil sekali oke jadi saya akan cerita ini menurut Jakola ya ini bukunya ini paper yang masih sangat baru penekatan yang pertama adalah teori sintesis jadi kalau menulis kalau mau bapak ibu menulis konsep tall paper menggunakan penekatan teori sintesis bapak ibu harus mencari tahu bagaimana mengintegrasikan konsep dari berbagai teori-teori yang ada terutamanya literatur stream contohnya kalau ketika saya mempublikasikan satu konsep paper itu bisa saja idenya atau literaturnya datang dari teknik bisa saja datang dari kimia bisa saja kenapa tidak kemudian juga kita lebih fokus kepada teori enhancement dimana kita lihat bahwa tidak adanya koneksi antara satu dengan yang lain sehingga konsep ini perlu kita integrasikan nah paper seperti ini lebih kepada summarizing jadi mereka lebih banyak menyimpulkan jadi tidak jauh-jauh beda dengan sistematik literatur tadi dan mengintegrasikan knowledge yang sudah ada kita kembangkan lagi sehingga konsep atau fenomena yang tadi kita observasi bisa kita pahami jadi teori sintesis ini paper ini lebih kepada memahami pada topik atau fenomena tertentu jadi sifatnya masih mengintegrasikan dan menyimpulkan mensummary-kan seperti content analysis jadi ini adalah pendekatan teori sintesis jadi bapak ibu sekalian ingin memahami suatu topik dari multiple multiple perspektif bapak ibu bisa menggunakan teori sintesis kemudian adalah teori adaptasi teori adaptation teori ini lebih kepada fokus paper ini lebih kepada fokus pada teori yang diadaptasi tujuannya adalah untuk memperbaiki teori-teori yang ada kalau bapak ibu masih ingat extended model of TPB extended model of TRA dan so many extended 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 ini adalah yang disebut sebagai teori adaptasi dimana conceptual paper bapak ibu sekalian itu tujuannya adalah untuk extended the current theory jadi lebih kepada merefise meng-extend teori tersebut sehingga muncullah novel perspektif yang perspektif yang lebih original lebih arsenal sehingga memang kita bisa melihat konsep dengan secara utuh nah kalau kita memulai teori adaptasi ini bapak ibu sekalian mungkin bapak ibu harus rajin untuk mengumpulkan teori-teori yang ada pada bidang tertentu misalnya accounting forensik nah teori-teori apa yang berkaitan dengan accounting forensik tadi kadang-kadang kita ngambil teori ataupun filosofi dari ilmu hukum untuk memahami forensic accounting jadi ini adalah suatu pendekatan dimana tujuan kita adalah extended model framework ini bagus untuk yang mengambil S3 kemudian yang topology ini adalah suatu pendekatan yang kita gunakan tujuannya adalah untuk menjelaskan apa namanya sebab akibat bagaimana kita memasukkan variable 1 dengan variable lainnya sementara tadi adalah extended theory mungkin kita kritisasi sementara disini adalah tujuannya adalah untuk menggabungkan variable-variable yang ada tadi variable mana yang belum dicoba variable mana yang tidak memberikan signifikan yang tinggi variable mana yang paling menentukan nah ini biasanya di typology conceptual paper yang jenis seperti ini lebih kepada pemilihan variable jadi paper yang bersifat typology ini lebih cepatnya lebih precise lebih tepat dan memahami fenomena konsep dari dimensi yang sudah dikerjakan ini seperti content analysis pak ya betul jadi mirip-mirip content analysis jadi content analysis paper 100 paper kita bisa lihat variable apa yang sudah diuji masing-masing paper kemudian di typology paper tujuannya adalah untuk membedakan untuk mengklasifikasikan untuk mengkelompok-kelompokkan dan ini juga mirip lah seperti SLR tadi SLR tadi juga memilah-milah memberikan thematic analysis ya jadi mengkelompokkan mengkotak-kotakkan kemudian typology tujuannya juga mengurangi complexity dan memberikan pemahaman kita yang lebih baik terhadap penjelasan pada suatu teori jadi Bapak-Ibu sekalian dalam memilih variable dalam theoretical framework penggunaan typology approach it's very useful nah kemudian ini yang paling favorit lah banyak mahasiswa S3 kita yang mengerjakannya karena setelah concept paper paling nggak di belakangnya ada namanya theoretical framework atau akar atau outputnya visualisasi kalau saya saya nggak bakal kasih theoretical framework saya di akhir di akhir product in the end of my papers in the end of my conceptual papers saya tidak akan berikan theoretical framework saya kenapa? karena nanti originalitas dari theoretical framework saya sudah tidak ada nah di luar negeri kalau theoretical framework sudah dipublikasikan 2-3 orang lama dalam satu paper itu tidak boleh lagi diajukan untuk S3 ketika sidang selesai baru framework-nya bisa dipublikasikan jadi Bapak-Ibu ini hati-hati mungkin kalau di PDM Brawijaya mungkin oke good sebagian orang mengatakan oh ini framework-nya sudah dipublikasi apalagi yang harus diperdebatkan kan sudah dipublish nah ternyata yang sudah dipublish tidak ada novelty-nya Bapak-Ibu sekalian nah ini tujuan akhirnya adalah model framework jadi kita lihat unexplored connection mana yang masih banyak masih kurang untuk untuk digarap kemudian pastinya konsep paper ini juga mengeluarkan model kalau saya itu suka menyebutnya sebagai semantic model semantic model nanti saya akan tunjukkan seperti mana paper yang sudah saya kerjakan waktu zaman S3 saya karena waktu di zaman S3 inilah kita waktunya berpikir secara mendalam tidak asal-asalan cuma mengambil teori tes enggak tapi kita pikir apa sih yang kita jadikan suatu suatu konsep yang akan kita uji fenomena apa yang akan kita teliti nah ini Bapak-Ibu sekalian ini memang kalau kita bicara konsep paper ini kita akan bicara abstrak kita akan bicara sesuatu yang mungkin susah kita digest kita cerna karena ceritanya memang tidak teknikal tidak bisa ditunjukkan seperti apa misalnya apa namanya kalau Bapak-Ibu itu ditutup matanya 2-3 orang kemudian kita berikan seekor gajah kalau yang megang ekor pasti melihat gajah itu berbeda nah begitu juga dengan belalainnya jadi Bapak-Ibu sekalian kalau kita nanti sebagai penguji kita sebagai reviewer paper apa yang harus kita evaluasi kalau kita baca satu paper ini ada beberapa tahapan dalam evaluasi sebuah konseptual paper konseptual paper itu dinyatakan bagus apabila memenuhi 4 start requirement yang sudah dijelaskan oleh SOHI SOHI ini yang terbaru 20-22 yang pertama adalah memilih ide yang sangat kuat kemudian yang kedua memilih starting point jadi ketika memulai research itu ini alasannya adalah kita meneliti fenomena ataupun research problem kemudian yang ketiga kita menulis konseptual paper itu yang kuat atau yang yang established yang robust itu seperti apa ini kita akan jelaskan kemudian perlu gak kita sampaikan the feature study karena inilah ekoran atau akhir dari konseptual paper kita Bapak-Ibu sekalian kriteria dalam memilih ide yang kuat dalam sebuah konsep paper yang pertama sekali adalah apakah ide yang kita tampilkan tadi apakah ide yang kita tawarkan tadi dapat meningkatkan lagi cara berfikir kita dapat meningkatkan lagi pengembangan ilmu pada topik akan kita teliti tadi ada gak secara signifikan bahwa cara berfikir akan berbeda dari membaca konsep paper tadi nah hati-hati kalau kita membaca konseptual paper kadang-kadang kita terjebak dari pemikiran si penulis tadi nah itu adalah konsep paper yang bagus kemudian yang kedua apakah idenya tadi bisa menyelesaikan masalah sebenarnya jadi bukan hanya basic research Bapak-Ibu sekalian applied research could be done by using the strong idea of your konseptual paper oke kemudian yang ketiga adalah apakah ide ataupun research questionnya memiliki potensi baru dalam mengembangkan lagi niche area jadi kalau kita ini ada lagi dikembangkan seperti marketing ada namanya green marketing ada islamic marketing ada namanya social media marketing banyak sekali marketing-marketing political marketing and so on so forth dan ini akan berkembang terus Bapak-Ibu sekalian kemudian apakah ya dapat meningkatkan apa namanya misalnya kalau topiknya sales management karena Sohi pakai sales management jadi apakah bisa gak meningkatkan output dapat meningkatkan dependent variable karena masalah itu kan dasarnya dari dependent variable Bapak-Ibu sekalian sekarang saya akan berpindah kepada starting point starting point ini adalah bagaimana kita cara memulainya yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah topik tersebut under research jadi under research itu gak banyak penelitinya jadi kalau banyak yang sudah orang lain meneliti ya konsep paper kita itu tidak kuat kemudian adanya inconsistensi ada fragmentasi pada topik-topik yang akan dipilih tersebut kemudian juga ada namanya close source jadi ketika orang lain sudah menemukan consensus ya kita gak boleh lagi menelitinya artinya ya sudah sudah jenuh orang lain udah gak tertarik lagi jadi saya masih ingat tahun 2010 saya meneliti mengenai internal service quality jadi internal service quality kebanyakan waktu itu zaman saya itu banyak yang nulis mengenai passive service quality service quality service quality ketika kita saya ketemu langsung dengan para suraman dengan bangganya saya bilang pro saya lagi bikin internal service quality pro kan bikin service quality dia bilang oh topik apa service quality sudah tujuh tahun yang lalu saya udah gak mengerjakan topik tersebut betapa malunya saya bapak ibu sekalian ketika itu saya masih dengan jiwa muda semangat yang luar biasa semangat 45 itu sangat-sangat bangga dengan pelitian saya ternyata tidak jadi kita harus ketemu dengan dengan sifu jadi bapak ibu itu sekalian itu sudah tidak dikerjakan orang lain di Indonesia mungkin populer mungkin kita tidak tahu kita jarang baca jurnal kan ini bisa saja ini sudah close up sudah apa kedai sudah tutup ya Malaysia kemudian juga teori-teori yang kita jelaskan tadi kita gunakan tapi tidak cukup kuat dalam menjelaskan fenomena apakah perlu kita bikin teori baru apakah perlu kita lakukan pengembangan yang baru ini juga suatu tolak pikir awal bagaimana konsep toll paper itu dijatakan bagus kemudian apakah lingkungan kita apakah pasar yang sangat dinamik juga mempengaruhi topik yang kita teliti tadi kalau dalam bisnis saya itu paling marah sekali kalau mahasiswa saya itu memilih artikel-artikel yang sudah lama sekali jadi kalau dia bikin penelitiannya sekarang PhD-nya 2023 literaturnya tahun 2000 tahun 80 tahun 90 tahun 2000 itu saya sudah tidak 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 itu ya walaupun beberapa key artikel ya nunggu tidak apa-apa dipakai tapi dalam bisnis kita itu harus memilih dan mencari referensi yang terbaru kalau ada 20-22 why not jangan yang lama-lama saya tidak tahu apakah penulisnya masih hidup atau sudah tidak ada lagi ini harus kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dalam menulis konsep paper kemudian juga apakah tantangan-tantangan yang akan ada kita menyampaikan konsep ini nah konsep paper yang baik konsep paper yang dibilang strong yang pertama kita konsepkan dengan jelas pak konsep itu maksudnya apa konsep itu kita pahami kita definisikan kita artikulasikan kita kita cerna dengan baik dan penyampaiannya dengan sangat sangat sederhana dan orang lain bisa dengan mudah untuk memahaminya nah kalau dulu bapak ibu sekalian semakin hebat profesornya semakin semakin susahlah papernya dipahami ternyata sekarang terbalik semakin mudah profesornya menjelaskan sesuatu yang rumit semakin hebat lah profesornya jadi bapak ibu sekalian kalau menulis konsep paper dengan bahasa yang mudah mudah dipahami the best dissertations the best thesis is when your grandmother can understand ketika nenek kakek kita bisa mengerti apa kita tulis kita bisa nulisnya dengan cara yang sederhana ya susah sekali kemudian apakah kita compelling apakah kita mengumpulkan sekomprehensif dengan komprehensif dan juga apakah kita lihat argumentasi dan peranan teori pada paper tersebut lebih dominan atau seperti apa dan apakah kita bisa menggabungkan beberapa boundaries ya misalnya ini adalah bidang ilmu misalnya sains ini bidang ilmu lingkungan ini adalah pemasaran nah ini bisa gak kita gabungkan menjadi suatu persepsi suatu konsep yang baik ya kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi kita harus menulisnya dengan cara yang simple ya kalau perlu kita gunakanlah figures ya table ya sehingga papernya dapat lebih mudah untuk kita jelaskan Bapak-Ibu sekalian sebagai bagian dari konsep paper Bapak-Ibu apa namanya juga harus membuat suggestions ya jadi recommendation for conceptual papers ya jadi lihatlah peluang-peluang apa saja yang memiliki impact yang tinggi kemudian jelaskan di akhir paper Bapak-Ibu sekalian kemudian bisa gak paper ini kita tes ya menggunakan empirical data kemudian juga bagaimana nanti kalau orang twitch ya idenya apakah masih bisa berlaku ya kemudian apakah kita perlu melakukan multiple project untuk menelitinya multiple method seperti triangulation seperti mixed method ya untuk ini jadi saya itu punya dua artikel yang saya bagikan kepada panitia Bapak-Ibu sekalian ini adalah dua paper konsep paper ya ini saya tulis ketika saya menyelesaikan S3 saya dan ketika itu dua tahun pertama itu saya itu masih ribut-ributnya sama pemimpin jadi ribut dalam artian pemimpin saya tidak setuju dengan ide saya wah kamu apply research kamu bukan doctor of philosophy doctor of philosophy must be focused on the theory must be focused on the basic research nah ini saya kemana-mana saya coba memastikan bahwa konsep paper saya itu bisa diterima oleh orang lain jadi ini ada dua paper Bapak-Ibu kalau punya waktu bisa kita lihat sebentar sama-sama paper yang pertama misalnya ya ini konsep papernya ini tadi sebetulnya saya kombinasikan dengan secondary data jadi saya lihat the best low-cost airline itu dari enam apa namanya benua ya misalnya benua Amerika siapa sih yang top itu kemudian saya bikin benchmarkingnya saya kombinasikan sehingga saya bisa mengeluarkan suatu suatu konsep ya konsep paper dan saya visualisasi karena kalau kita tulis hanya berdasarkan apa yang kita pahami yang kita mengerti itu kadang-kadang susah untuk tembus apalagi kalau jurnalnya adalah jurnal skopus Bapak-Ibu kalau nggak punya skopus kalau nggak punya skopus kan nggak boleh disudah ya nah ini nggak boleh sidang malahan ya jadi ini harus diperhatikan kemudian yang kedua ini karena papernya saya submit ke jurnal lebih banyak kepada engineering dan science jadi ini agak repot saya mengerjakannya walaupun SFT 2011 baru 2013 papernya pagis nah ini juga saya ini betul-betul konsep paper dan ketika itu menulisnya by invitation jadi editornya langsung menulis ke kita minta dibikinin paper seperti ini jadi ini prosesnya juga menarik kalau Ibu moderator kita masih punya waktu sebelum Q&A mungkin kita bisa lihat sebentar sama-sama ya Bapak masih ada waktunya silahkan baik terima kasih saya stop sharing dulu nah ini paper konsep paper saya ini kebanyakan paper yang saya tulis sebelum saya bisa tidur dengan nyenyak Bapak Ibu sekalian jadi ini berdasarkan saya gak saya gak tahu apakah ini berdasarkan wangsit atau apa tapi saya bacanya memang banyak dan saya gak bisa tidur jadi inilah yang saya bangga-banggakan ketika saya ketemu para suraman internal service quality waktu itu Bapak Ibu sekalian waktu itu ya paper yang internal service quality ini tidak banyak dan saya masih ingat ketika saya S2 saya sudah bikin internal service quality dan pemimpin saya itu bilang salah service quality itu ya harus dari konsumen gak harus ada dari internal internal employees nah muncullah waktu itu ketika service quality itu sebetulnya ada konsep baru yang namanya internal marketing internal marketing ini adalah bagaimana melihat bagaimana memasarkan produk kita kepada pekerja kita dulu sehingga mereka puas dan deliver the best nah ini papernya adalah ketika saya S3 dulu ya jadi ini papernya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian kita bicara mengenai kenapa sih jarang ya internal service quality itu dikerjakan dan tidak banyak didebatkan di literatur dan kemudian juga topiknya ini kalau menurut saya itu adalah cross-discipline tidak hanya di marketing saja tapi masuklah HRM masuklah akutansi ya dan kemudian saya visualisasi seperti ini ya jadi nah karena saya lihat begini kalau saya jelaskan konsep dari internal service quality itu alurnya seperti ini jadi ini tidak berdasarkan literatur mana ya ini berdasarkan pemahaman saya setelah saya membaca artikel-artikel dan saya pengalaman saya sebagai praktisi saya lihat bahwa ternyata bahwa konsep yang berorientasi pelanggan itu dimulai seperti ini seperti ini dan service itu memang harus harus bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya sekedar penyampaian nah inilah beberapa tahapan-tahapan dari konsep tersebut kemudian kalau kita bicara mengenai metodologi ya ini adalah beberapa tahapan yang saya kerjakan saya lakukan sebagai bahagian pemantapan dari konsep saya tadi saya mulai dari literatur saya ambil literatur audit saya ambil literatur manajemen HRM dan tujuan akhirnya adalah membangun service marketing kalau dulu juga tidak terlalu kuat kalau saya bicara service marketing orang akan lihat saya apa itu service marketing dan dan kebanyakan juga tidak banyak ya teori-teori tapi kalau di skandania skandania countries ketika itu memang sangat populer sekali item of service marketing tapi kalau kita di Asia itu kurang ya nah tujuannya definisinya diukur seperti apa dan mengukurannya bagaimana cara kita mengukur ya sehingga dapat meningkatkan pelayanan tersebut nah ini sebut dengan service excellent nah sekarang udah banyak sekali paper-paper seperti ini nah ini ini adalah konsep-konsep yang selalu saya bikin ketika saya gak bisa tidur Bapak Ibu sekalian jadi ini saya gambar dan ini semuanya saya punya dan saya publish ketika saya ikut publish ketika saya dulu ikut doktorat konsorsium ketika profesor-profesor menjadi mentor kita banyak mereka mengatakan pesimis wah ini gak bisa dipublikasi di jurnal Pak kalau seperti ini ini seharusnya bikin buku ada yang penerbit-penerbit yang nawarin saya bikin buku aja nih service quality bagus nih nah saya gak mau saya mau jurnal juga karena kalau saya gak publish di jurnal scholarship saya dipotong ya sama USF University Science Malaysia jadi saya harus betul-betul survive nah ini adalah konsep-konsep yang saya visualisasikan dan mudah untuk saya untuk menjelaskan konsep ini jadi kalau Bapak Ibu hanya menggunakan deskriptif hanya mencerita-cerita aja orang gak bakal percaya Bapak Ibu sekalian tapi kalau kita dukung dengan visualisasi nah disini baru saya gabungkan dengan benchmarking analisis karena ide saya tadi ini tidak akan bisa diterima kalau mungkin keadaan sebenarnya ataupun realisasi dalam dunia bisnis itu tidak tidak dilakukan oleh orang lain nah saya benchmark lah beberapa benua-benua disini siapa sih yang terbaik ya dan ini headquarternya ada di mana sehingga saya memunculkan apa namanya domain service quality yang sudah ada tadi nah ini ada satu paper lagi saya mohon izin Ibu moderator dalam waktu 2 menit saja saya sharing karena kalau kita buat tutorial saya rasa waktu kita tidak mencukupi untuk tanya jawab saya mohon izin satu menit saja sehingga teman-teman bisa lihat seperti apa sih konsep paper itu bagaimana standarisasi saya bilang standarisasinya tidak ada nah ini juga saya kerjakan waktu saya S3 Bapak Ibu sekalian nah tujuannya adalah saya mendevelop sinergi model nah saya gak bilang itu adalah konseptual model atau theoretical paper saya bilang konsep saya bilang sinergi model nah di akhirnya dari konsep yang saya ceritakan tadi inilah konseptual model saya tadi nah kalau kita lihat ini bisa dijadikan theoretical framework tapi saya bikinnya gak kayak theoretical framework Bapak Ibu sekalian sehingga my PhD is safe is original my PhD bukan theoretical framework yang sudah dipublikasikan dan ternyata saya gak bisa dapatin PhD saya karena framework saya udah dipublish duluan karena bukan single author dan kalau Bapak Ibu sekalian bahwa PhD atau S3 kita itu bisa dianugerahkan gelar doktor apabila kita telah mengerjakan sesuatu yang novel yang baru tapi kalau sudah dipublish yaudah gak baru lagi Bapak Ibu sekalian jadi saya kembalikan kepada Ibu Moderator Ibu Nuraini saya mohon maaf kalau waktunya agak saya potong sedikit ini untuk penjelasan Bapak Ibu sekalian terima kasih Ibu Moderator baik terima kasih Bapak Profesor Doktor Yudhi Kurnanju yang telah mematahkan materi tentang konseptual paper yang sangat insightful terutama juga bagi saya pribadi karena belum pernah jadi ini menambah banyak sekali bekal untuk kami bisa memantik motivasi yang terlebih produktif lagi dalam menyusun riset selanjutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab silahkan Bapak dan Ibu apabila memiliki pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chatbot mungkin sebagai pembuka Pak saya tertarik untuk bertanya terkait dengan konseptual paper tadi kami sempat dijelaskan bahwa sebenarnya ketika sudah memilih topik yang spesifik kemudian kita bisa mengintegrasikan dengan disiplin ilmu yang lain di luar area manajemen begitu kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi potensi bias yang ada misalnya seperti bias subjektivity karena kita datangnya dari kita untuk menulis terutama berangkat dari membaca banyak paper terutama tidak untuk menciptakan teori baru bagaimana untuk bisa memitigasi adanya subjektivity bias gitu Pak baik terima kasih Ibu Moderator ini pertanyaannya menarik tapi susah untuk dijawab saya akan coba sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu Moderator jadi bias ini memang di mana-mana penelitian itu pasti ada bias tapi bagaimana kita bisa mengurangi biasness tadi dan kita bisa juga membuktikan bahwa bias itu ternyata tidak terlalu dominan dalam riset kita yang pertama bahwa bias itu dalam conceptual paper itu ada ada konsep paper itu ada siapa penulisnya dan jurnal mana yang dituju kadang-kadang kita menulis itu bukan berdasarkan konsep kita yang sebenarnya tapi lebih kepada kita mau publish di jurnal mana jadi skopnya itu harus ada cara menghindari atau cara menghindari atau memastikan bahwa bias itu tidak terlalu banyak disini kita bisa meng-crosscheck dengan teori yang ada kita bisa men-check dengan literatur yang ada apakah memang ada konsistensi kalaupun tidak sama paling tidak ada 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 hubungan yang bisa kita rujuk dari literatur-literatur sebelumnya jadi ini tidak bias bahwa ini adalah kepentingan kita jadi ini tidak bias bahwa ini karena pemimpin kita tidak percaya dengan ide kita ini baru tapi ini juga kita bisa lihat bahwa ini bisa kita cross-check jadi ini istilahnya adalah cross-check jadi Bapak-Ibu kalau dari kualitatif ini pasti sangat mengenal dengan cross-check analisis nah dengan hasil kita tadi kita bisa bandingkan dengan literatur-literatur yang ada bahwa konsisten kalau tidak konsistennya dimana apabila ketidak konsistenannya ini tidak terlalu banyak ya menurut saya masih biasnya masih bisa diterima jadi tidak ada standar Ibu Nura ini bagaimana kita bisa mengurangkan bias bias dan tidak ada satu standar khusus untuk mengatakan bahwa tidak ada bias di dalam penelitian kita ini jadi dengan adanya cross-check analisis ini mudah-mudahan bisa nah kemudian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu juga bisa kalau menggunakan konten analisis dalam membuat konsep paper Bapak-Ibu juga bisa lihat konsistensi penelitian-penelitian sebelumnya misalnya finding-nya rekomendasinya the future study dan lain-lain itu mirip-mirip gak dengan apa yang kita kerjakan ini ya jadi kira-kira demikian jawaban saya Bu Nura ini mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ibu baik terima kasih Pak berarti dengan adanya seperti cross-check tadi bisa digunakan untuk memitigasi adanya bias meskipun tidak menghilangkan sepenuhnya tapi bisa meminimalisasi kemudian Pak karena dengan mengintegrasikan banyak disiplin ilmu apakah ini kemudian tidak membatasi dalam menjawab spesifik pertanyaan karena kan otomatis ketika sudah memilih topik tertentu yang spesifik personal knowledge kita itu matters gitu Pak lalu bagaimana apakah itu bisa tetap mengarahkan kita untuk menjawab pertanyaan spesifik kita yang lebih jelas begitu Pak baik terima kasih Bu Nura ini saya jawab jadi kalau Ibu lihat tadi paper saya yang pertama itu extended itu ya model internal service quality itu itu sebetulnya konsep dari internal service quality itu kan tidak hanya dari service marketing ya jadi dari berbagai multidisciplinary nah kita lihat ini research question kita ini arahnya kemana ketika kita definisikan ketika kita jelaskan konsep dari internal service quality ini kita itu mau arahnya kemana apakah domain apa yang harus kita kerjakan nah misalnya saya saya ingin membangun kekuatan internal service quality itu dari service marketing karena dari service marketing lah apabila internal customer has been satisfied dia akan menciptakan dia akan memberikan pelayanan yang terbaik pada external customer nah ternyata service yang tadi yang tadi yang saya inginkan tadi internal service tadi itu juga harus bisa lihat kita lihat dalam perspektif audit harus kita bisa lihat dalam perspektif management kita juga bisa lihat dari HR karena kalau kita lihat internal service quality atau internal marketing tadi memang itu banyak dari HR karena ada namanya reward ada namanya komunikasi psikologi dan ilmu dari marketing itu sebetulnya teorinya kalau kita boleh jujur banyaknya dipinjam dari psikologi jadi sebetulnya tidak tidak mengurangkan esensi kita dalam mengarah kepada satu bidang ilmu tapi malah membantu kita secara komprehensif mengambil literatur review ini sehingga the niche area yang akan kita tuju terutama yang masih belum berkembang dengan baik seperti saya pada tahun 2008 itu service marketing itu tidak terlalu populer bapak ibu sekalian kalau di Eropa itu hanya Scandinavia countries dari Sweden dari Finland itu mereka memang jagoan lah waktu itu ketika itu nah ketika itulah muncul dari Amerika juga ikut-ikutan tapi kebanyakan itu dari Eropa Scandinavia nah tujuan akhirnya adalah saya ingin pemantapan service quality malahan di marketing American Marketing Association pada waktu itu tidak ada secara spesifik what is the definition of service marketing ketika itu nah saya harus membandingkan beberapa definisi dari American Marketing Association dan itu saya publikasi di jurnal Emrah ketika saya masih mencari-cari kemana arah tujuan saya dan orang bilang saya ini oh aneh bapak ini mikirin banyak-banyak konsep dari bidang ilmu yang berbeda-beda ya mungkin ada yang menganggap saya itu mungkin gak waras lagi ya waktu itu ketika itu tapi saya bisa meyakinkan dengan saya publikasikan dengan saya presentasi kemana-mana waktu itu saya kemana-mana saya pergi kalau dulu kan gak ada Bu Nuraini harus kopus dulu kemana-mana jadi kalau kita pergi ke Eropa juga ketemu sama penulis utama dengan developer service quality semua gak ada syarat dari universitas skopus gak conference-nya gak ada jadi saya kemana-mana saya pergi untuk hanya memberikan untuk menguji how deep is the water kalau konsep saya bagus berarti gak ada pertanyaan kalau konsep saya gak bagus berarti banyak yang nanya banyak yang menguji saya input-input tadi saya ambil saya kembangkan lagi saya masuk ke leg saya lagi maksudnya saya masuk lagi ke kubikal saya saya renungkan lagi jadi ibu saya rasa kita bisa mengambil literatur-literatur yang tadi sehingga kita bisa memantapkan niche area tadi nah niche area saya adalah service marketing nah mungkin bapak ibu mungkin ada yang green marketing ada niche area lebih kepada kreatif industri kreatif marketing ada yang lebih kepada political marketing nah ini bebas saja kalau sekarang saya malah ke distribusinya kalau jurnal-jurnal distribusi di pemasaran itu impact-nya rendah sekali nah kalau saya mau lihat distribusinya ke lingkungan jurnalnya tinggi-tinggi sekali kalau enggak sitasi ya enggak tingkat-tingkat jadi kira-kira begitulah ibu Nura ini penjelasan dari saya baik terima kasih Pak Gini atas jawabannya yang sangat menjorok pertanyaan ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui kolom chatbox ini mohon maaf karena menggunakan username direktorat sumber daya mungkin dari universitas mana pertanyaannya adalah apakah H-indeks penulis sangat diperhitungkan dalam penerimaan konseptual paper di jurnal Pak baik terima kasih ibu moderator saya jawab kepada Bapak penanya saya mengatakannya bisa iya bisa tidak tergantung jurnalnya jurnal yang mana nah jurnal ini terbagi kalau bahasa daerah saya terbagi seven katanya jadi jurnal ini tergantung Bapak kalau Bapak mau jurnalnya adalah top 2% nah ini memang H-indeks itu berpengaruh terutamanya untuk corresponding author jadi sangat berat kalau kita kita bisa publish walaupun kita tidak punya H-indeks tinggi kita bisa publish tapi prosesnya panjang sekali kita punya waktu kalau kita kan disertasinya atau wisudanya harus cepat paling tidak 1 tahun 2 tahun kita harus selesai publikasinya masalah publikasi saja 2 tahun itu belum cerita penelitian betapa susahnya Istiga itu kalau menurut saya H-indeks itu penting terutama untuk publish di jurnal-jurnal yang punya impact yang tinggi jurnal-jurnal dengan impact factor yang tinggi jurnal-jurnal dengan ranking yang tinggi itu sangat sangat penting sekali kemudian yang kedua konsep paper ini ini mohon maaf Bapak Ibu bukan saya ingin melemahkan Bapak Ibu sekalian kita itu kelemahan kita karena menulis itu bukan bahasa kita Inggris itu bukan bahasa kita jadi kita menyampaikan itu kurang bisa dengan baik kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian bisa saja Bapak Ibu dengan H-indeks yang biasa-biasa saja publish di jurnal yang menurut saya menengah ke bawah itu bisa kita garang ketika topik penelitian konsep paper itu berbeda dari yang lain kalau saya lihat di Indonesia itu banyak sekali faktor-faktor sosial dan budaya yang bisa kita eksplor sehingga kita bisa memunculkan konsep paper yang baru misalnya mengenai social enterprise kebanyakan saya lihat dari Bangladesh dari India yang bikin social enterprise ternyata di Indonesia itu banyak sekali nah berapa paper yang berhasil dipublikasikan berdasarkan social enterprise enterprise tadi ada yang mengatakan saya bertanya Pak apakah jurnal-jurnal besar itu sangat anti dengan orang Indonesia paper-paper Indonesia semua direjek tidak begitu Bapak Ibu sekalian tergantung bagaimana kita menyampaikan idenya tadi jadi saya mengatakan ya H-indeks itu berpengaruh kalau jurnalnya jurnal bagus kalau jurnalnya jurnal biasa-biasa atau saya KSD student juga bisa diterima tapi prosesnya ya panjang panjang sekali tapi kalau H-indeksnya itu tinggi ya saya rasa komennya juga walaupun lama tapi komennya tidak terlalu berat-berat nah biasanya begitu Bapak Ibu sekalian biasanya saya tidak lepas mahasiswa S3 saya mahasiswa S2 saya jadi corresponding author biasanya yang pertama mereka itu diemin kalau dapat feedback mereka tidak kasih tahu saya nah ternyata ketika dikerjakan ya asal-asalan lagi direjek atau resummit lagi nah kalau saya corresponding author ya jadi kita bisa diskusi mana yang bisa dikerjakan mahasiswa saya mana yang perlu my final touch jadi bisa iya bisa tidak Pak H-indeksnya berpengaruh sebagian besar mereka lihat H-indeksnya jadi kalau saya misalnya review jurnal-jurnal top tiers ya saya lihat siapa corresponding authornya dan itu memang ada fungsinya di dalam sistem itu kita bisa klik misalnya Pak Rido misalnya Pak Rido kita klik H-indeksnya berapa Pak Rido dan kita lihat oh ternyata Pak Rido memang banyak papernya habis bidang ini dan H-indeksnya tinggi nah ini mempunyai potensi bahwa ini memiliki pengaruh yang besar nah tapi ketika H-indeksnya tinggi tidak merepresentasikan papernya ternyata papernya ya papernya apa ya kaleng-kaleng ya jadi kualitasnya kaleng-kaleng jadi tidak bagus ini juga bisa reject jadi tidak jaminan Bapak ada beberapa jurnal yang lihat H-indeks dulu ya tergantung editornya juga kalau isu indeksnya tinggi mungkin tidak terlalu banyak filternya kadang-kadang kita lihat itu langsung dash reject apalagi kalau language lihat judul abstraknya udah out udah Pak langsung di apa namanya di reject lah demikian Bu Nuraini baik terima kasih Pak Bidi semoga menjawab pertanyaan dari audiens tadi kemudian ini ada ada satu pertanyaan masuk lagi melalui kolom chatbox dari Ibu Windy Eka Sabutri dari Unipark Ibu Windy menanyakan mengenai jembatan dua literatur yang agak berbeda bagaimana cara meyakinkan bahwa kedua bidang ilmu tersebut memiliki keterkaitan Pak baik terima kasih pertanyaannya Ibu Windy ini memang agak susah ya bagaimana kita menjembatani antara pria dan wanita ini karena memang secara gender berbeda secara habit behavior juga berbeda tapi ternyata juga bisa disatukan dalam ikatan pernikahan apalagi literatur Bapak Ibu sekalian setiap literatur itu konsepnya pasti sama walaupun bidangnya bidang yang berbeda-beda tujuan akhirnya adalah improvement tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja kita bisa lihat adanya kesamaan adanya perbedaan di kesamaannya ini yang akan kita eksplor ini bahwa ini ada kekuatan yang kesamaan yang bisa kita uji yang kita lakukan nah di perbedaannya tadi ini sebetulnya adalah riset gap yang Bapak Ibu sekalian bisa saja melihat ini suatu hal yang menarik untuk kita kerjakan bagaimana mengkombinasikan dua bidang ilmu yang berbeda menjadi satu kenapa tidak misalnya Bapak Ibu bisa saja melihat apa namanya kalau saya itu bicara supply chain rantai pasok apa namanya yang hijau saya melihat bagaimana carbon footprint itu dilaporkan di dalam sistem akutansi terutamanya ada namanya sustainability reporting nah bagaimana terkoneksi nah saya kan perlu melihat dari perspektif akutansi hijau saya juga baca artikelnya saya pelajari kalau ada sesuatu hal yang secara teknik saya tidak paham kenapa tidak saya berkolaborasi dengan rekan saya jadi menurut saya bisa saja kita lihat perbedaannya kesamaannya bahwa persamaannya merupakan satu kekuatan dan perbedaannya kita jadikan sebagai riset skit sebagai jurang penelitian yang bisa kita jadikan alat untuk meneliti demikian Ibu Nuraini terima kasih Pak Yudi semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Windi atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain apabila memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand nanti saya akan mempersilahkan untuk menyalakan mikrofon atau dapat berdiskusi langsung menuliskan pertanyaan melalui kolom chatbot tinggal beberapa menit lagi mungkin saya kata dari Bapak sendiri sudah memaparkan dengan sangat jelas terutama disertakan dengan artikel yang telah Bapak tulis tentang konsep law paper jadi memberikan gambaran bagi kami secara jelas dan nyata kira-kira gambarnya seperti apa apakah ada pengujian atau data dan lain sebagainya oke baik saya rasa karena waktunya juga terbatas saya mohon izin untuk mengakhiri sesi webinar di dua ini saya mengucapkan banyak terima kasih melakili TANITIA PDMKJ dan keluarga besar Universitas Prawijaya kepada Profesor Dr. Didi Fernandu MBA M Block M yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dan juga berkenan untuk kita minta pengetahuan tentang konsep law paper lebih lanjut semoga di lain kesempatan bisa bertemu kembali baik secara luring maupun jaring semoga ini menjadi bekal kami untuk bisa lebih produktif lagi dalam menyusun riset dan menjadi amal jariah untuk Bapak Profesor Dr. Didi Fernandu dari saya saya cukupkan sekian saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata atau hal-hal yang keluar berkenan di hati Bapak dan Ibu sampai jumpa lagi di webinar series berikutnya dengan topik-topik yang berbeda lagi dan mohon Prof. Didi untuk bisa stay sebentar karena ada sesi foto bersama baik saya kembalikan kepada Ibu Kartina Wabil Hitori Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Nuraini Destinur Masari SEMSC yang telah memandu sesi kedua webinar hari ini dengan sangat baik dan terima kasih kepada Bapak Profesor Yudi Fernando MDA MWKM yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa menarik dan bermanfaat tentunya membuka wawasan tentang mempublikasikan artikel konseptual semoga materi pada sesi dua webinar ini dapat memberikan pencerahan yang dapat meningkatkan kualitas publikasi artikel konseptual kita Sekali lagi terima kasih Bapak Profesor Yudi Fernando dan Ibu Nuraini Desti yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi sesi kedua pada webinar hari ini Saya mohon dengan hormat sebelum mengakhiri sesi Prof. Yudi Fernando dan Ibu Desti beserta Bapak Ibu hadiri berkenan untuk mengabadikan kegiatan ini dan kami mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk dapat on-camp Terima kasih Akan saya pandu kembali Bapak Ibu Baik Satu Dua Tiga Page selanjutnya Satu Dua Tiga Selanjutnya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Selanjutnya Satu Dua Tiga Dan yang terakhir Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Bapak Ibu atas berkenannya Terima kasih Bapak Prof. Yudi Fernando Ibu Desti Bapak Ibu hadirin sekalian dengan berakhirnya sesi kedua maka sampailah kita di penghujung acara webinar seris PDMKJ hari ini Saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pembicara moderator dan panitia webinar yang telah meluangkan waktu dan memberikan atensinya sehingga kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas publikasi kita menjadi publikasi LSR dan juga konsep wallpaper yang memberikan kontribusi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Sebagai informasi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi dan survei kepuasan peserta untuk acara webinar hari ini Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyelenggarakan webinar series program dokter manajemen kampus Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prowijaya Akhir kata Jalan-jalan ke Malaysia Jangan lupa mampir pekan baru Sampai jumpa di lain acara Semoga Bapak Ibu sukses dan sehat selalu Amin Ya Rabbal Alamin Kami tutup kegiatan hari ini Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Pak Yudi Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf Saya nggak bisa nyalakan HP Karena dalam perjalanan Nyalakan Kamera Ini Lagi nyetir Mohon maaf Terima kasih banyak Terima kasih Bu Hati-hati di jalan Assalamualaikum Terima kasih Pak Yudi Saya juga Ini baru landing Pak Sehat selalu Pak Terima kasih Pak Ijin pamit Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih Terima kasih